Saling memandang, keduanya memahami niat satu sama lain dan segera menyerang Rune Woden Humanoid. Sedangkan untuk Rune Woden Humanoid, ia juga merespons dengan sebuah pukulan. Bang! Keduanya mundur beberapa langkah setelah tabrakan. Di sisi lain, Rune Woden Humanoid hanya bergoyang beberapa kali. Mereka berdua merasa wajah mereka berkedut. Mereka tahu bahwa Rune Woden Humanoid memiliki kekuatan seorang prajurit puncak level 5. Saudara Huo, Rune Woden Humanoid ini terlalu kuat. Kita perlu menggunakan keterampilan bela diri dan metode kultifasi kita, kata Hallmaster Yun dengan ekspresi jelek. Baiklah, jawab Saudara Huo. Kemudian, mereka berdua mengeluarkan pedang Rune mereka dan menyerang Rune Woden Humanoid pada saat yang bersamaan. Salah satu pedangki yang dilepaskan jelas sedingin es, sedangkan pedangki lainnya mengeluarkan suara auman harimau. Itu jelas diciptakan oleh semacam keterampilan bela diri. Keduanya secara alami sangat kuat. Kemudian, kedua ki mereka bertabrakan dengan Rune Woden Humanoid lagi. Namun, yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah mereka masih mundur sementara Rune Woden Humanoid masih stabil seperti Gunung Tai. Hallmaster Yun, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apapun terhadap Rune Woden Humanoid di sini, kata Saudara Huo dengan ekspresi jelek. Sekarang keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa menunggunya di luar. Kita punya tiga prajurit level lima di luar, jadi Rune Woden Humanoid tidak bisa menghadapi kita. Selama pemuda itu keluar, kita pasti akan menangkapnya. Dia, Balai Guru Yun berkata dengan dingin. Baiklah, Saudara Huo hanya bisa mengangguk. Segera, keduanya mundur dengan sangat enggan. Mungkinkah Rune Woden Humanoid memiliki kekuatan seorang prajurit puncak level lima? Melihat mereka berdua mundur tanpa daya, tiga orang di luar mau tidak mau bertanya. Ya, Hallmaster Yun berkata dengan ekspresi jelek. Sial, dari mana anak itu mendapatkan Rune Woden Humanoid level lima? Tiga orang di luar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Entahlah, singkatnya, selama kita berjaga di luar, kita pasti bisa menangkapnya. Kata Ola Guru Yun. Baiklah, tiga orang lainnya menjawab serempak. Kemudian, mereka berlima menatap tajam ke pintu masuk gua kecil. Lin Long, yang berada di dalam, tersenyum acuh tak acuh ketika mendengar kata-kata mereka. Dengan kekuatannya, dia tidak khawatir pihak lain akan memblokir pintu masuk. Untungnya, dia memiliki runik Woden Man. Kalau tidak, buah cloud blut akan sia-sia, pikir Lin Long dalam hati. Pada saat itulah aroma harum tiba-tiba tercium dari kuali kecil. Melihat bagian dalam kuali kecil, senyuman segera muncul di wajah Lin Long. Itu karena pil obat yang berkilau dan tembus cahaya telah terbentuk. Tidak mungkin, kan, anak itu sedang memurnikan pil di dalam. Kelima orang di luar tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang ketika mereka mencium aroma pil obat. Mereka tidak mengira Lin Long akan begitu berani memurnikan pil obat di tempat seperti itu dan bahkan berhasil. Tidak bagus. Sejak anak itu merebut buah cloud blut, dia kemungkinan besar menggunakan buah cloud blut untuk membuat pil obat. Saudara Huo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Berengsek. Setelah menyadari hal ini, kulit Hallmaster Yun menjadi gelap. Alasan mengapa dia mencari buah cloud blut adalah untuk memurnikan sejenis pil obat. Sekarang pihak lain benar-benar menggunakannya untuk memurnikan pil obat, bagaimana mungkin kulitnya tidak jelek. Kita harus tahu bahwa dia telah mencari buah cloud blut selama lebih dari 10 hari tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia baru mengetahui bahwa ada satu di sini karena Saudara Huo. Siapa sangka hal seperti itu akan terjadi? Nak, saat kamu keluar nanti, aku, Yun Feng, pasti akan merobek mayatmu menjadi ribuan keping. Aula Master Yun meraung dengan marah. Adapun Saudara Huo, kulitnya juga jelek karena dia juga menggunakan buah cloud blut. Di dalam gua, Lin Long tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia mengeluarkan pil obat. Setelah melihat lebih dekat, Lin Long memastikan bahwa itu adalah pil obat yang sudah jadi. Tidak ada persyaratan untuk mengonsumsi pil obat ini, jadi Lin Long langsung menelannya. Begitu dia menelannya, Lin Long bisa merasakan aktivitas rune di lengannya jelas melemah. Sepertinya itu sangat berguna, Lin Long menganggupkan kepalanya. Karena dia telah mengonsumsi pil obat, Lin Long berjalan keluar bersama runic wooden man. Ketika mereka melihat Lin Long muncul bersama runic wooden man, Hall Master Yun dan yang lainnya mengepung pintu masuk gua. Setelah memastikan bahwa mereka bisa menangani Lin Long dan runic wooden man, Hall Master Yun tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, dia dengan dingin berkata, Nak, siapa sebenarnya kamu? Beraninya kamu berkomplot melawan kami? Jika mereka tidak mengetahui identitas pihak lain, bagaimana jika mereka membunuhnya nanti? Kamu tidak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu adalah kalian semua akan mati di tanganku. Lin Long dengan tenang tersenyum. Sebelumnya, dia hanya ingin mendapatkan buah cloud blood. Sekarang orang-orang ini benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan menahan diri. Hanya dengan kamu dan pria kayu ini, Hall Master Yun tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Lin Long. Setelah mengatakan itu, dia langsung meraung, serang. Setelah mengatakan itu, dia dan saudara Huo segera bergegas menuju Runic Wooden Man, sementara ahli bela diri peringkat lima lainnya bergegas menuju Lin Long. Setelah berada di luar begitu lama, mereka sudah mendiskusikan bagaimana menghadapi Lin Long dan Runic Wooden Man ketika mereka keluar. Menurut mereka, Runic Wooden Man sulit dikalahkan. Namun, selama salah satu dari mereka menjatuhkan pemiliknya, Lin Long, itu akan baik-baik saja. Kemudian, masalah Runic Wooden Man secara alami akan terpecahkan. Segera setelah itu, Hall Master Yun dan Brother Huo mulai bertarung dengan Runic Wooden Man. Di sisi lain, ahli bela diri lainnya bersiap untuk menjatuhkan Lin Long secara langsung. Saat melihat lawannya bergegas mendekat, Lin Long segera mengaktifkan energi di tubuhnya dan menyerang lawannya dengan pedangnya. Pada saat ini, dia telah mengonsumsi pil peningkat ki peringkat 4 dan pil pengaman, jadi dia secara langsung memiliki kekuatan seorang ahli bela diri peringkat 5. Alasannya tentu saja karena dia tahu bahwa akan sangat sulit bagi ahli bela diri peringkat 4 untuk menghadapi ahli bela diri peringkat 5 di depannya. Setelah Lin Long menyerang dengan pedangnya, ekspresi ahli bela diri itu segera berubah. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Long bukanlah ahli bela diri peringkat 4, melainkan ahli bela diri peringkat 5. Terlebih lagi, pedang yang diaktifkan jelas jauh lebih kuat dari miliknya. Lin Long secara langsung menggunakan teknik pedang anggun dalam serangan ini. Ahli bela diri itu merasa ada yang tidak beres, tapi kemana dia bisa lari sekarang? Dia hanya bisa gigit peluru dan membiarkan pedang ki menghantamnya. Bang! Dengan suara teredam seperti itu, ahli bela diri peringkat 5 yang berhadapan dengan Lin Long langsung terlempar karena serangan Lin Long. Dia, yang berada di udara, langsung mengeluarkan setegup darah. Jelas sekali dia mengalami cedera serius. Tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat dan serang. Hallmaster Yun buru-buru berkata kepada dua lainnya. Serang pantatku, pihak lain jelas-jelas adalah ahli bela diri peringkat 5. Keduanya memiliki wajah yang panjang. Dengan pemikiran ini, salah satu dari mereka segera berbalik dan pergi. Orang ini bersama dengan saudara Huo. Ahli bela diri lainnya ragu-ragu sejenak dan langsung terjatuh ke tanah oleh pedang Lin Long. Kemudian, Lin Long langsung mengejar ahli bela diri yang melarikan diri itu. Dia tidak ingin membiarkan ahli bela diri itu melarikan diri. Hanya dalam beberapa detik, dia berhasil menyusul ahli bela diri tersebut. Ahli bela diri itu hanya bisa melebarkan matanya saat dia berkata, Kamu. Kamu terlalu cepat. Menurutnya, bahkan jika Hallmaster Yun menyerang, mustahil baginya untuk mengejarnya secepat itu. Lin Long tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dengan lambayan pedang rahasianya, dia langsung mengambil nyawanya. Kemudian, Lin Long kembali ke Runik Wu dan Humanoid. Pada saat ini, kedua ahli bela diri tersebut dipaksa untuk terus mundur oleh Runik Wu dan Humanoid. Melihat Lin Long mendekat, ekspresi mereka langsung menjadi lebih tidak sedap dipandang. Saudara Huo, ayo kita kabur, kata ketua Balai Yun. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua, yang memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, secara bersamaan berlari mundur. Bagaimana Lin Long bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Dengan lompatan, dia memblokir Hallmaster Nayun. Di sisi lain, Runik Wu dan Humanoid juga diblokir di depan Broter Huo. Melihat kecepatan Lin Long, Hallmaster Yun tahu bahwa jika dia tidak melukai Lin Long, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jadi, dia langsung menebas dengan pedangnya. Dia langsung menggunakan keterampilan bela diri atribut S-nya. Dalam sekejap, energi pedang yang dia keluarkan segera terisi dengan energi sedingin es, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Bang! Kekuatan energi menghantam, dan Lin Long mundur tujuh atau delapan langkah secara mengesankan. Hallmaster Yun, yang berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya, segera mengejar Lin Fan dengan pedangnya. Pada serangan ini, energi dingin sepertinya menyebabkan seluruh pedang tertutup lapisan es. Energi dingin ya, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Segera, dia menggunakan teknik es bulan dingin untuk melawan serangan itu. Setelah teknik es bulan dingin digunakan, energi pedang yang menyerang langsung melesat seperti bulan dingin. Tak hanya itu, suhu sekitar juga anjlok. Intensitas penurunan suhu berkali-kali lipat lebih kuat dari keterampilan bela diri atribut S lawan. Keterampilan bela diri atribut S. Melihat situasi ini, Hallmaster Yun terkejut. Dia tidak menyangka Lin Long memiliki keterampilan bela diri atribut S. Selain itu, itu berkali-kali lebih kuat dari keterampilan bela diri atribut S-nya. Bocah ini, bagaimana dia bisa mendapatkan keterampilan bela diri di usia yang begitu muda? Aula Master Yun berpikir dengan heran. Saat dia masih sok, kekuatan energi menghantamnya, dan dia terlempar. Meskipun tingkat budidaya Lin Long saat ini lebih rendah dari lawannya, teknik S. Bulan Dingin setara dengan keterampilan bela diri tingkat surga. Bagaimana lawannya bisa menahannya? Hallmaster Yun, yang dikirim terbang, buru-buru berdiri. Dia tidak menyangka saat dia berdiri, energi pedang lawannya menghantamnya lagi, dan dia terlempar lagi. Kali ini, Lin Long tidak mengaktifkan teknik S. Bulan Dingin. Kalau tidak, Hallmaster Yun tidak akan mampu menahannya. Hallmaster Yun ingin berdiri lagi, tapi Lin Long sudah berada di depannya. Pedang rune di tangannya juga diarahkan ke tenggorokannya. Hallmaster Yun tahu bahwa dia telah kalah. Bocah, siapa sebenarnya kamu? Kamu sebenarnya mempunyai keterampilan bela diri yang sangat kuat, dan kamu mampu menguasainya hingga tingkat seperti itu di usia yang begitu muda, kata Master Balai Yun dengan marah. Hallmaster Yun tahu bahwa bahkan dengan keterampilan bela diri seperti itu, seseorang tidak akan bisa menguasainya tanpa bakat dan waktu yang cukup. Kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu memberitahuku, siapa kamu, dan bagaimana kamu melacakku tadi. Lin Long berkata dengan tenang. Saat dia menahan Hallmaster Yun, sosok kayu rune itu juga menahan Saudara Huo. Oleh karena itu, Lin Long tidak pergi membantu. 1572 Katakan padaku bagaimana kamu melakukannya, dan aku hanya akan memberitahumu, kata Hallmaster Yun. Cek-cek, kamu sedang tawar-menawar denganku. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Begitu suaranya turun, dia langsung membatasi Hallmaster Yun. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Setelah pembatasan diaktifkan, Hallmaster Yun menjadi jujur. Setelah Lin Long menghapus batasan tersebut, dia berkata dengan wajah sedih, saya adalah ketua aula dari Sekte Sueling. Nama saya Yun Feng. Sekte Sueling. Sekte macam apa itu? Bagaimana jika dibandingkan dengan keluarga Mo? Lin Long bertanya-tanya. Sekte Sueling hanyalah sekte kecil. Dibandingkan dengan keluarga Mo, ini seperti langit dan bumi. Kata Yun Feng. Apakah begitu? Lin Long menganggup dan kemudian bertanya, bagaimana kamu melacakku? Aku melacakmu melalui bak spiritual darah. Kata Yun Feng. Serangga rohani darah. Itu adalah serangga terbang unik di Sekte Sueling kami yang dapat melacak orang. Ada beberapa kutukan rune unik di tubuhnya. Kata Yun Feng. Rune mengutuk lagi. Lin Long diam-diam berpikir. Di mana serangga spiritual darah itu? Keluarkan dan berikan padaku. Lin Long segera berkata. Setelah mengetahui bahwa aku bukan tandinganmu, aku telah membiarkan serangga spiritual darah terbang kembali ke Sekte Sueling untuk mendapatkan bantuan. Kata Yun Feng. Apa? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata pihak lain. Melihat Lin Long seperti ini, Yun Feng tidak berani berbicara lagi. Pakar apa yang kamu miliki di Sekte Sueling? Lin Long bertanya lagi. Yang terkuat di Sekte Sueling kami adalah si Tugang, Master Sekte. Dia memiliki kekuatan prajurit tingkat lima puncak. Selain itu, ada tiga Master Hall, dan saya salah satunya. Kekuatan Master Aula pada dasarnya berada pada tingkat menengah dari prajurit tingkat lima. Kata Yun Feng. Ada begitu banyak ahli tingkat lima di Sekte kecil. Ada banyak sekali ahli di ujung barat. Lin Long berpikir dalam hatinya. Selain kekuatan ini, apakah kamu memiliki serangga terbang yang kuat? Lin Long bertanya lagi. Serangga terbang yang kuat. Kami tidak memilikinya. Sekte Sueling kami tidak kuat dalam kutukan rune. Kami hanya memiliki serangga spiritual darah. Jawab Yun Feng. Mendengar kata-katanya, Lin Long merasa lega. Dengan kekuatannya dan runik Wutman, bahkan jika Master Gerbang membawa dua Master Aula lainnya untuk menemukan mereka, dia tidak akan takut. Setelah meminta lebih lama dan gagal mendapatkan apapun darinya, Lin Long membunuh Yun Feng dengan serangan telapak tangan. Setelah itu, dia menemui Saudara Huo dan menanyainya. Setelah beberapa saat, dia mengetahui bahwa Saudara Huo dan temannya bukan berasal dari Sekte manapun. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Lin Long juga membunuh orang tersebut. Setelah itu, dia tidak meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, dia tinggal di dalam gua untuk mempelajari dua buku yang dia peroleh dari Moran. Saat dia mempelajari dua buku ini, di Sekte Sueling, Master Sekte Sueling memanggil dua Master Hall lainnya. Ini karena serangga spiritual darah telah kembali dan memberitahu mereka bahwa Yun Feng dalam bahaya. Karena Master Aula Yun memanggil serangga spiritual darah secara langsung, sepertinya musuhnya sangat kuat. Mereka mungkin sudah tamat, salah satu Master Aula berkata sambil mengerutkan kening. Itu benar, tapi karena Master Aula Yun memanggil kembali serangga spiritual darah, kita seharusnya bisa pergi dan menyelamatkannya, kata Master Aula lainnya. Master Aula Yun memang mempunyai niat seperti ini. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita pergi ke serangga spiritual darah sekarang, Master Sekte Sueling segera berkata. Master Sekte Sueling adalah seorang pria parubaya yang terlihat sangat kurus. Wajahnya berwarna merah keungguan, sangat cocok dengan nama Sekte Sueling. Dengan mengatakan itu, Master Sekte Sueling memanggil beberapa seniman bela diri tingkat 4 di sekte tersebut, dan kemudian mereka mengikuti serangga spiritual darah dan berjalan maju bersama. Tidak lama kemudian, mereka memasuki pegunungan Lo Ying. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sekitar gua tempat Lin Long berada. Dari jauh, Lin Long memperhatikan mereka. Ada banyak orang, akan sedikit merepotkan jika berhadapan langsung dengan mereka. Lin Long berpikir. Dengan pemikiran ini, dia segera mengungkapkan dirinya. Begitu melihatnya, serangga merah hitam di depan Master Sekte Sueling dan yang lainnya segera mengeluarkan suara halus. Bug ini adalah bug spiritual darah. Apakah itu anak itu? Melihat kemunculan serangga spiritual darah, Master Sekte Sueling dan yang lainnya sangat bingung. Karena mereka sama sekali tidak bisa merasakan aura kuat dari Lin Long. Apapun yang terjadi, ayo kita bawa dia dulu. Kata Master Sekte Sueling dengan dingin. Master Sekte, izinkan saya membawa beberapa orang untuk menangkapnya. Tunggu di sini untuk kabar baiknya. Salah satu hallmaster segera berkata. Bagus. Master Sekte Sueling segera mengangguk. Hallmaster segera mengejarnya dengan beberapa orang. Begitu dia melihat mereka mengejar, Lin Long segera bergegas maju. Segera, sosok mereka menghilang ke dalam hutan lebat. Sekte Master, apakah kita menunggu mereka di sini? Guru balai yang lain bertanya. Tentu saja tidak. Master Sekte Sueling berkata langsung, karena pihak lain dapat membunuh Hallmaster Yun, kemungkinan besar ada prajurit tingkat lima yang bisa membantu. Mari kita ikuti mereka bersama-sama, tetapi perhatikan untuk tidak mengikuti terlalu dekat. Hanya ketika pihak lain prajurit tingkat lima terbuka, bisakah kita segera mengepung mereka? Karena itu, dia segera memimpin untuk mengejar, dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Alasan mengapa Master Sekte Sueling melakukan ini hanya untuk mematikan rasa Lin Long dan yang disebut pembantu Lin Long. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Long sendirian? Semakin prajurit tingkat lima mengejar Lin Long, dia menjadi semakin ketakutan, karena dia menemukan bahwa kecepatan Lin Long sebenarnya sebanding dengan kecepatannya. Anak ini sepertinya memiliki kekuatan seorang prajurit tingkat empat. Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Ketua Balai sangat terkejut. Namun, betapapun terkejutnya dia, dia tidak mengira Lin Long akan menjadi lawannya. Setelah mengejar beberapa saat, dia menghela nafas lega karena kecepatan Lin Long jelas melambat. Setelah menunggu setengah dupa lagi, Lin Long benar-benar berhenti. Hall Master tidak mencurigai apapun. Dia mengira Lin Long lelah dan tidak bisa berlari lagi. Dia segera mengejar Lin Long dan berdiri di depannya. Nak, di mana Hall Master Yun? Hall Master bertanya begitu dia berhenti. Begitu suaranya turun, dia tiba-tiba merasakan ada kekuatan yang sangat kuat di belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan membanting telapak tangannya. Setelah dia berbalik, ekspresinya berubah drastis karena dia menyadari bahwa Ki sangat kuat. Itu jelas merupakan Ki yang hanya bisa diaktifkan oleh prajurit level 5. Bang! Kekuatannya menyerang, dan sebelum dia bisa melihat dengan jelas siapa yang menyerangnya, dia sudah diserang dan mau tidak mau mundur. Tidak hanya dia mundur, tapi dia juga terluka langsung. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah sebelum dia bisa berdiri teguh, serangan pedang lain datang dari belakang. Master Aola tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa serangan pedang ini diluncurkan oleh Lin Long. Bahkan jika itu adalah kekuatan prajurit tingkat 4, jika dia tidak bisa melawan, serangan pedang seperti itu masih akan membuatnya menderita. Pu Chi! Dengan suara seperti itu, energi pedang Lin Long langsung menghantam tubuh Hallmaster, menyebabkan dia mengenai Rune Wooden Man. Manusia kayu Rune, yang sudah bergegas mendekat, tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu dan meninju lagi. Pukulan ini langsung menghancurkan Hallmaster, tapi tidak hanya menghancurkannya, tapi langsung menghancurkannya sampai mati. Bang! Dengan suara teredam, dia langsung tertinggal di belakang beberapa orang yang mengejarnya. Melihat Ketua Aula mereka benar-benar meninggal dalam waktu sesingkat itu, orang-orang ini semua tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi, Lin Long dan manusia kayu Rune sudah bergegas mendekat. Pada saat ini, Lin Long langsung meminum pil energi tingkat 4 dan pil tenang. Mengetahui bahwa pasti akan ada pertempuran yang sulit selanjutnya, dia secara alami harus meminum pil energi tingkat 4. Setelah meminum pil energi tingkat 4, Lin Long setara dengan prajurit tingkat 5. Dengan cara ini, bagaimana dia dan manusia kayu Rune bisa dibandingkan dengan orang-orang yang mengikutinya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, orang-orang tersebut langsung dibunuh oleh mereka. Pada saat ini, Master Sekte Sweeling, yang menemukan ada sesuatu yang tidak beres, menyusul anak buahnya. Melihat tubuh orang-orang ini tergeletak di tanah, Master Sekte Sweeling dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu, kamu adalah prajurit tingkat 5. Master Sekte Sweeling menatap Lin Long dengan heran. Tapi dia merasa ada yang tidak beres, karena meskipun dia adalah prajurit tingkat 5, mustahil untuk membunuh salah satu Master Aulanya dan yang lainnya dalam waktu sesingkat itu. Kamu dapat menebaknya, Lin Long berkata dengan ringan. Mendengar konfirmasi Lin Long, Master Sekte Sweeling dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Kapan mereka pernah melihat prajurit tingkat 5 yang begitu muda? Wah, sepertinya Hallmaster Yun juga telah dibunuh olehmu. Kemudian, Master Sekte Sweeling berkata dengan dingin. Ya, baiklah, kalau begitu aku, si Ling, tidak akan menjadi laki-laki jika aku tidak membunuhmu. Kata Master Sekte Sweeling dengan marah. Kamu pasti Master Sekte Sweeling, kan? Lin Long berkata tanpa fluktuasi sedikitpun. Ya, kata Master Sekte Sweeling dengan marah. Setelah itu, dia langsung berkata kepada Hallmaster di sebelahnya, Hallmaster Yu, kamu dan aku menangani anak ini, sisanya berurusan dengan Rune Wu dan Men. Selama waktu ini, mereka telah menemukan bahwa ada manusia kayu Rune di sebelah Lin Long, tetapi mereka merasa manusia kayu Rune ini paling banyak memiliki kekuatan prajurit tingkat 4, jadi mereka tidak menaruh perhatian sama sekali. Setelah itu, sekelompok orang segera bergegas menuju Lin Long dan Rune Wu dan Men. Lin Long, yang telah mengeluarkan pedang Rune, langsung menyerang Master Sekte Sweeling, Si Ling dan Master Aulanya. Dia secara langsung menggunakan teknik es bulan dingin dan keterampilan pedang anggun. Dalam sekejap, pedang ki yang seperti bulan dingin menyerang dua orang di depannya seperti burung yang anggun. Dalam sekejap, suhu udara di sekitarnya turun drastis. Ini melihat bahwa Lin Long sebenarnya memiliki metode budidaya atribut S, dan tampaknya dicampur dengan keterampilan bela diri yang kuat, wajah Si Ling dan Master Aulanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dengan tergesa-gesa, mereka buru-buru menyerang Lin Long dengan telapak tangan mereka. Karena mereka merasa keduanya dapat dengan mudah menjatuhkan Lin Long, mereka bahkan tidak mengeluarkan pedang Rune. Bang! Pedang ki menyerang, dan Si Ling serta ketua Aulanya mau tidak mau mundur. Di sisi lain, Lin Long hanya mundur dua langkah. Anak ini sebenarnya sangat tangguh. Si Ling dan ketua balai tersentak. Mereka tidak berani gegabu, dan dengan cepat mengeluarkan pedang Rune di tubuh mereka. 1573 Saat mereka mengeluarkan pedang Rune mereka, serangkaian jeritan darah datang dari samping. Ketika mereka menoleh untuk melihat, wajah mereka langsung berubah menjadi hijau. Meski bawahan mereka banyak, mereka jelas sedang diinjak-injak oleh manusia kayu Rune. Banyak dari bawahan mereka adalah ahli bela diri kelas 4. Karena mereka diinjak-injak, itu berarti manusia Rune kayu itu pasti memiliki kekuatan ahli bela diri kelas 5. Kamu, dari mana kamu mendapatkan manusia Rune kayu itu? Ia sebenarnya memiliki kekuatan ahli bela diri kelas 5. Mereka berdua mau tidak mau bertanya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Hallmaster Yun dibunuh oleh manusia Rune kayu. Ceritanya panjang. Apakah kamu ingin mendengarkan? Lin Long tersenyum dengan tenang. Jelas agak sulit baginya untuk menghadapi keduanya sendirian, jadi dia tidak keberatan mengobrol dengan mereka. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, mereka berdua langsung mengerutkan kening ketika mereka memahami situasi yang mereka hadapi. Master Sekte, ayo kita bunuh dia dulu. Kata ketua Ola di samping Si Ling. Baiklah, Si Ling menjawab tanpa ragu-ragu. Begitu dia selesai berbicara, keduanya menyerang Lin Long pada saat yang bersamaan. Aura pedang dari salah satu dari mereka jelas terbakar dengan api hitam, sedangkan aura pedang dari yang lain terbelah menjadi beberapa arah dan melilit Lin Long. Jelas sekali bahwa mereka berdua telah mengaktifkan kemampuan terkuat mereka. Adapun Lin Long, dia masih menggunakan teknik es bulan dingin dan teknik pedang anggun. Dalam sekejap, aura pedang yang menyerupai bulan dingin dengan cepat bertemu dengan dua orang di depannya. Bang! Kekuatan serangannya menyerang, dan Lin Long langsung didorong mundur. Saat dia melihat mereka berdua lagi, mereka hanya mundur dua langkah. Meskipun mereka berada di atas angin, keduanya masih sangat terkejut. Perlu dicatat bahwa salah satu dari mereka adalah ahli bela diri kelas 5, sementara yang lain adalah ahli bela diri kelas 5 tertinggi. Lagi! Setelah bertukar pandang, keduanya menebas Lin Long pada saat bersamaan. Mereka tahu bahwa jika mereka menunggu manusia rune kayu itu tiba, mereka akan mendapat masalah, jadi mereka tentu ingin mengalahkan Lin Long secepat mungkin. Dengan begitu, mereka tidak akan terkalahkan. Bang! Pada saat berikutnya, pedangki menyerang sekali lagi. Kali ini, Lin Long terpaksa mundur sekali lagi. Apa yang menyebabkan mereka berdua bergerak tak terkendali adalah kenyataan bahwa Lin Long hanya terdorong mundur. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Lagi! Setelah raungan ini, mereka berdua menyerang lagi dengan pedang mereka. Lin Long sekali lagi terpaksa mundur karena serangan mereka. Yang membuat mereka senang, Lin Long jelas tidak dapat berdiri dengan stabil kali ini. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata ketua Aula dengan gembira. Namun, sebelum dia selesai berbicara, senyuman di wajahnya membeku karena suara pertarungan di sisi lain telah berhenti. Ketika mereka berbalik untuk melihat, wajah mereka berubah menjadi hijau lagi. Itu karena Runic Wooden Golem sudah berjalan mendekat, dan di belakangnya ada mayat bawahan mereka. Saat mereka masih sok, sosok Runic Wooden Man tiba-tiba bergerak dan melesat ke arah mereka berdua. Aku akan menangani anak ini, kamu berurusan dengan Runic Woodman. Siling buru-buru berteriak. Mendengar kata-katanya, ketua Aula buru-buru menyerang boneka rune kayu itu dengan pedangnya. Bang! Ketika energinya menyerang, sesosok tubuh terlempar. Siling, yang baru saja hendak bergerak melawan Linlong, merasakan wajahnya berkedut sekali lagi. Itu karena orang yang dikirim terbang adalah Hallmaster-nya. Mother of Asteriskar, Runic Wooden Man ini pasti berada di puncak level 5. Siling berteriak dalam hatinya. Karena perhatiannya tidak terfokus pada Runic Wooden Man tadi, dia berpikir bahwa Runic Wooden Man paling banyak adalah seniman bela diri tingkat 5 tingkat menengah. Dia tidak mengira itu akan berada di puncak level 5. Sementara dia merasa murung, Runic Wooden Man sudah bergegas menuju Hallmaster-nya. Saat Siling hendak memberikan bantuan, sudah ada gelombang energi pedang yang datang dari samping. Mengetahui bahwa Linlonglah yang bergerak, Siling dengan cepat berbalik untuk menghadapinya. Saat energi pedang menyerang, keduanya mundur beberapa langkah. Sepertinya hasilnya seri. Siling tahu jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati di sini hari ini. Oleh karena itu, setelah mengertakan gigi, ia segera mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Itu adalah serangga berwarna hitam kemerahan yang tampak mirip dengan serangga spiritual darah. Namun, ada tanda putih aneh di kepalanya. Mungkinkah ini semacam tanda kutukan serangga bersayap? Siling berkata sambil tersenyum dingin. Mungkinkah ini semacam tanda kutukan serangga bersayap? Siling mencibir. Bukankah Yun Feng mengatakan bahwa kamu hanya memiliki serangga spiritual darah? Dari mana benda ini berasal? Lin Long bertanya dengan ragu. Dia tahu bahwa Yun Feng tidak berbicara, jadi dia merasa aneh. Saya satu-satunya di seluruh sekte Sueling yang tahu tentang tanda kutukan serangga spiritual darah saya. Bagaimana na Yun Feng bisa mengetahuinya? Siling berkata dengan bangga. Jadi begitu. Pergi. Pada saat ini, Siling berteriak dengan keras, dan serangga spiritual darah melesat ke arah Lin Long. Kecepatannya tidak cepat, tetapi Lin Long menemukan bahwa saat terbang, ada beberapa rune yang keluar dari tubuhnya. Rune ini jelas memiliki efek yang membingungkan, membuat orang tidak dapat menentukan lokasi spesifiknya. Jelas sekali, tanda kutukan serangga spiritual darah ini jauh lebih kuat daripada tanda kutukan serangga vermilion milik Moran yang pernah dia temui sebelumnya. Terkejut, Lin Long buru-buru melepaskan brilliance of rugging flames dan teknik budidaya atribut api menuju blood spiritual bug. Apa? Melihat Lin Long benar-benar bisa menggunakan teknik budidaya atribut api dan teknik seni bela diri, Si Ling mau tidak mau melebarkan matanya. Dia awalnya mengira bahwa Lin Long, yang memiliki teknik budidaya atribut S, tidak akan pernah memiliki teknik budidaya atribut api. Dia tidak menyangka Lin Long benar-benar bisa menggunakannya. Siapa orang ini? Dia tidak hanya mencapai ranah ini di usia yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki begitu banyak teknik kultivasi dan teknik seni bela diri. Si Ling berseru dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun dia diberi teknik kultivasi dan teknik seni bela diri ini, dia tidak akan bisa menguasainya bahkan jika dia hidup sampai usia tua. Meskipun dia terkejut, Si Ling tidak berpikir bahwa serangga spiritual darahnya tidak dapat menangani Lin Long. Kita harus tahu bahwa bahkan beberapa ketua olah klan moh sangat takut dengan serangga spiritual darah ini. Berat, setelah aku membunuhmu, semua yang kamu miliki akan menjadi milikku, termasuk runik Wutmanmu. Si Ling berpikir keras di dalam hatinya. Dalam waktu singkat, banyak pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Pada saat ini, bak spiritual darahnya telah terbang di depan Lin Long. Energi yang menyala-nyala itu melesat ke arah serangga spiritual darah. Lin Long mengerutkan alisnya ketika dia menyadari bahwa dia tidak mengambil apapun selain udara. Kebingungan Rune terlalu kuat, dan dia benar-benar membuat kesalahan dalam penilaiannya. Meski begitu, Si Ling tetap merasa khawatir. Sebagai pemilik serangga spiritual darah, dia tahu bahwa Lin Long sudah sedekat itu. Meskipun Lin Long menerkam udara kosong, serangga spiritual darah juga tidak berhasil menemukan celah. Lagipula, Essence of Raging Flames ditambah dengan teknik budidaya atribut api bukanlah bahan tertawaan. Itu benar-benar menghalangi jalannya menuju Lin Long. Namun, pada saat berikutnya, ia berbalik dan menyerang Lin Long lagi. Kali ini, tanda di tubuhnya bersinar lebih ganas. Sekali lagi, Lin Long mengaktifkan Essence of Raging Flames dan teknik budidaya atribut api dan meraihnya. Yang membuat wajah Si Ling menjadi jelek adalah kecepatan Lin Long bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian, dengan suara, puci, bak spiritual darah dihantam oleh Lin Long. Setelah jatuh ke tanah, ia mencoba bangkit kembali. Namun, ia ditangkap lagi oleh Lin Long dan dimusnahkan seluruhnya oleh api. Meskipun dia telah membunuh serangga spiritual darah, alis Lin Long berkerut. Ini karena dia merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Saat dia menoleh untuk melihat, ekspresinya berubah. Ada sebuah tanda samar di telapak tangannya, dan pola dari tanda itu adalah serangga spiritual darah. Si Ling, yang mengira dia tidak bisa melakukan apapun pada Lin Long, tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Nak, lihat betapa sombongnya dirimu. Bukankah kamu masih jatuh ke tanganku? Begitu dia selesai berbicara, dia segera menembakkan pedangnya ke arah Lin Long. Pedang Ki yang datang ke arahnya bahkan terbakar dengan api hitam. Nak, mati. Si Ling meraung dengan marah. Menurutnya, Lin Long yang berada di bawah rune blood spiritual bak pasti tidak akan bisa mengaktifkan energi di tubuhnya. Jika itu masalahnya, dia pasti akan mati di bawah pedangnya. Pada saat ini, meskipun Runic Woodman di sisi lain telah mengalahkan Hallmaster, ia tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Namun, ekspresi Si Ling dengan cepat berubah suram. Ini karena Lin Long masih bisa mengayunkan pedang rahasia di tangannya ke arahnya. Tidak hanya itu, dia juga mampu mengirimkan pedang Ki, dan ada api yang menyala di pedang Ki tersebut. Bagaimana ini mungkin? Si Ling kaget. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Lin Long bisa mengaktifkan energi di tubuhnya ketika dia berada di bawah rune blood spiritual bak. Perlu diketahui bahwa Si Ling tidak perlu melafalkan istilah rune apapun untuk mengaktifkannya. Bang! Energinya menghantamnya, dan Lin Long langsung terlempar. Meski dia masih bisa mengaktifkan energi di tubuhnya, Lin Long sudah terpengaruh. Si Ling juga bisa melihat ini, dan dia segera mengejar Lin Long seperti belatung di tulangnya. Kali ini, kamu tidak bisa memblokirnya lagi, kan? Si Ling berpikir dalam hati. Namun, wajahnya kembali mengejang. Ini karena di depannya, Lin Long benar-benar berdiri lagi. Terlebih lagi, pedang yang datang menemuinya kembali terbakar api. Sial, siapa sebenarnya orang ini? Si Ling mengutup dalam hati. Pedang Ki menghantamnya lagi, dan Lin Long sekali lagi terlempar. Kali ini, Si Ling tidak berhasil menindaklanjuti serangan lainnya. Ini karena rune blood man sudah bergegas ke belakangnya dan langsung meninjunya. Si Ling, yang fokus pada Lin Long dan ingin menjatuhkannya terlebih dahulu, tidak punya waktu untuk memblokir pukulan ini. Dia langsung dikirim terbang. Ketika dia berdiri, rune blood man menyerangnya lagi. Bang, Bang, Bang. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, Si Ling bahkan tidak bisa berdiri. Yang mengejutkannya adalah saat ini, Lin Long, yang berada di sisi lain, sudah duduk. Meskipun dia sedikit bergoyang, terlihat jelas bahwa dia baik-baik saja. Kamu, mengapa mantra serangga spiritual darah tidak banyak berpengaruh padamu? Si Ling berkata dengan marah. Dia benar-benar tidak mengerti. Lagipula, bahkan seorang prajurit kelas 6 pun tidak akan begitu santai setelah terkena kutukan serangga spiritual darah. Lin Long mengabaikannya dan mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan langsung menelannya. Setelah waktu dupa, dia membuka matanya dan menatap Si Ling, yang masih memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Beri aku metode untuk menghilangkan kutukan serangga spiritual darah. Lin Long berkata dengan dingin. 1574. Tentu saja aku tidak akan memberitahumu. Si Ling berkata dengan dingin. Itu bukan terserah kamu. Dengan itu, Lin Long membiarkan sosok kayu rahasia itu melemparkan Si Ling. Saat berikutnya, dengan keras, Si Ling langsung terlempar ke depan Lin Long. Dia, yang sudah terluka parah, secara alami meringis kesakitan setelah dilempar oleh sosok kayu rahasia itu. Lin Long mengabaikannya dan langsung membatasi tubuhnya. Setelah pembatasan diaktifkan, Si Ling menjadi berperilaku baik. Untuk menghilangkan kutukan cacing roh darah, kamu memerlukan obat mujarab, tapi aku tidak memilikinya, kata Si Ling. Kamu tidak memilikinya, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Takut Lin Long akan mengaktifkan pembatasan itu lagi, Si Ling buru-buru berkata, saya benar-benar tidak memilikinya. Lalu, apakah kamu memiliki formula ramuan untuk menyempurnakan ramuan itu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Saya punya formula ramuan ini. Dengan itu, Si Ling mengeluarkan formula ramuan dari tubuhnya. Setelah melihatnya, Lin Long menganggup karena formula ramuan ini tidak boleh palsu. Ceritakan padaku tentang kutukan cacing roh darahmu, kata Lin Long. Lin Long ingin melihat kutukan cacing roh darah, lalu menggabungkannya dengan dua buku yang diberikan Moran sebelumnya untuk melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk menguasai kutukan itu dengan cepat. Ini, aku tidak tahu tentang kutukan cacing roh darah ini, kata Si Ling dengan canggung. Kamu tidak tahu, Lin Long mau tidak mau menjadi sedikit bingung. Kutukan cacing roh darah ini sebenarnya diukir pada tubuh cacing roh darah oleh seorang tetua keluarga Mo. Aku hanya tahu cara mengendalikan kutukan cacing roh darah, tapi aku tidak tahu tentang kutukan cacing roh darah. Si Ling menjelaskan. Jadi begitu, mendengar ini, Lin Long mengerti. Kutukan cacing roh darah ini datang dari tangan seorang tetua keluarga Mo. Tidak heran kutukan itu jauh lebih kuat daripada kutukan vermilion wom milik Moran, pikir Lin Long. Setelah bertanya beberapa saat, Lin Long langsung membiarkan sosok kayu rahasia itu membunuh pemimpin sekte-sekte Su Ling dengan sebuah pukulan. Setelah menjarah rampasan perang, Lin Long pertama-tama menyempurnakan ramuan untuk menghilangkan kutukan cacing roh darah. Obat mujarab ini mudah disuling, dan cepat dimurnikan. Setelah dimurnikan, Lin Long segera menelannya, dan tidak lama kemudian, kutukan blue spirit womb di tangannya segera menghilang. Saat itulah Lin Long bersantai. Selanjutnya, dia mulai mempelajari dua buku Moran. Setelah belajar selama beberapa jam, Lin Long tidak bisa menahan alisnya. Dia memiliki pemahaman tentang segel kutukan, tetapi sangat sulit untuk membuat segel kutukan serangga vermilion, karena dia perlu menghabiskan banyak waktu sesuai dengan metode yang tertulis di dalamnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan itu. Setelah berpikir sebentar, Lin Long kembali menemui Moran. Moran, apakah kamu tahu metode apapun untuk menghapus Phoenix sigil sepenuhnya? Lin Long bertanya ketika dia melihat Moran. Dia datang demi menghilangkan kutukan Phoenix. Jika dia bisa melakukannya, maka dia tidak perlu membuang waktu di sini. Sebelumnya, formula pil yang kuberikan padamu hanya bisa meringankan gejalanya. Aku tidak tahu cara menghilangkannya sepenuhnya. Di klan Mo, hanya orang tua ke atas yang tahu cara melakukannya, kata Moran. Seorang penatua atau seseorang di atas level seorang penatua. Lin Long mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Moran. Dia takut dia tidak akan mampu berurusan dengan orang yang lebih tua. Tentu saja, jika hanya dalam hal kekuatan bela diri, Lin Long percaya bahwa dia pasti bisa menghancurkan para tetua itu. Namun, segel kutukan serangga bersayap milik para tetua itu membuatnya ketakutan. Sebelumnya, segel kutukan serangga spiritual darah Siling sudah sangat sulit untuk diatasi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menghadapi segel kutukan serangga bersayap milik para tetua itu. Setelah berpikir sebentar, Lin Long bertanya, apakah ada cara untuk mengatasi segel kutukan serangga bersayapmu? Tidak ada metode khusus yang efektif. Tentu saja, jika Anda memiliki metode budidaya atribut api yang lebih kuat, maka itu akan mudah, kata Moran. Saya secara alami mengetahui hal itu. Lin Long mengerutkan alisnya. Metode budidaya atribut apinya mudah untuk menangani segel kutukan serangga bersayap milik Moran, tetapi agak merepotkan untuk menangani segel kutukan serangga bersayap milik seorang tetua. Misalnya, sedikit merepotkan saat dia berhadapan dengan Siling. Jika bukan karena teknik tubuhnya dan bantuan Runik Wutman, dia pasti sudah kehilangan nyawanya karena Siling. Melawan segel kutukan serangga bersayap semacam ini, tinju api, esensi api mengamuk, dan api lainnya tidak ada gunanya. Hanya metode budidaya atribut api murni yang berguna. Namun, metode budidaya atribut api Lin Long hanyalah metode budidaya tingkat kuning, yang relatif rendah. Hanya metode budidaya atribut api di tingkat bumi atau di atasnya yang mampu menangani segel kutukan serangga bersayap milik seorang tetua. Pada saat ini, Moran tiba-tiba berkata, Tuhan muda, ada reruntuhan yang memiliki metode budidaya atribut api tingkat bumi. Kami pernah ke sana sebelumnya, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Mengapa Anda tidak pergi dan memberikannya? Coba, mungkin Anda akan beruntung dan menemukan metode budidaya atribut api di sana. Bahkan orang seperti Moran tidak dapat menemukannya. Lin Long merasa kecil kemungkinannya akan ada metode budidaya atribut api di sana. Namun, karena tidak ada jalan lain, ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Jika tidak berhasil, maka dia akan mencari cara lain. Dengan pemikiran ini, dia segera berkata kepada Moran, Kalau begitu beritahu aku lokasi reruntuhannya. Reruntuhannya berada di Pegunungan Azure, sebelah utara Klanmo. Ada banyak binatang buas di sana, dan beberapa dari mereka bahkan mempunyai segel kutukan rahasia di tubuh mereka. Jadi, Tuhan muda, kamu harus berhati-hati, Moran dikatakan. Binatang buas dengan segel kutukan rahasia. Lin Long mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Segel kutukan rahasia di tubuh binatang buas itu secara alami ada. Tidak ada tulisan di atasnya, jelas Moran. Seberapa kuatkah binatang buas itu? Lin Long bertanya. Jika mereka kuat, maka itu akan berbahaya. Kebanyakan dari mereka tidak sekuat itu. Dengan kekuatanmu, Tuhan muda, kamu seharusnya bisa menghadapi mereka. Hanya beberapa binatang buas yang sedikit lebih merepotkan, kata Moran. Apakah begitu? Lin Long mengangguk. Karena itu masalahnya, dia tentu saja harus pergi dan melihatnya. Segera setelah itu, Moran mengeluarkan peta dan menandai lokasi pasti reruntuhan Lin Long. Setelah melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat dan memastikan lokasi tepatnya, Lin Long segera pergi dan berjalan menuju Pegunungan Azure. Setelah setengah hari, dia tiba di Pegunungan Azure. Memang ada banyak binatang buas di Pegunungan Azure. Ada lebih banyak binatang buas daripada saat Lin Long datang ke ujung barat. Jika binatang buas dengan segel kutukan rahasia dimasukkan, bahayanya akan jauh lebih besar. Tidak heran hanya sedikit orang yang menuju ke arah ini. Dia tidak melihat satu orang pun bahkan setelah setengah hari. Lin Long berpikir sendiri sambil berjalan. Sepanjang jalan, dia mengandalkan kehendak ilahi yang kuat untuk menghindari binatang buas di sekitarnya dan perlahan berjalan menuju reruntuhan. Setelah berjalan beberapa saat, seekor harimau ganas bercorak putih tiba-tiba muncul di hadapannya. Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat harimau ganas itu. Dia memperhatikan bahwa jelas ada tanda aneh di tubuh harimau itu. Jelas sekali bahwa ini adalah harimau ganas dengan segel kutukan rahasia. Mengaum. Menatap Lin Long, harimau ganas itu segera mengaum dengan marah dan menerkam ke arahnya. Lin Long tidak berani gegabuh. Dia segera mengeluarkan runeswatnya dan menyerang harimau ganas itu. Dia tidak hanya mengaktifkan energi di tubuhnya, tetapi dia juga menggunakan teknik budidaya atribut api. Dalam sekejap, aura pedang dengan api kuning pucat segera menebas ke arah harimau ganas itu. Bang! Dengan suara yang teredam, harimau ganas itu langsung terbalik oleh serangan Lin Long. Harimau ganas ini hanya setara dengan prajurit kelas 4 tahap awal. Tentu saja, itu tidak bisa menahan serangan Lin Long. Namun, ia tidak lolos. Setelah dibalik oleh serangan Lin Long, ia dengan cepat berdiri dan menerkam ke arah Lin Long lagi. Lin Long menyerang dengan pedangnya lagi. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan teknik bela diri atribut api, tapi dia juga menggunakan brilliance of rugging flames. Segera, api yang menyerupai daun-daun berguguran segera mengelilingi harimau ganas itu. Saat ini, mata Lin Long menyipit. Dia menemukan bahwa sebuah rune benar-benar telah melewati api yang ganas dan menyerangnya. Jika dilihat lebih dekat, rune ini tampak seperti harimau ganas. Itu adalah segel kutukan rahasia. Dengan pemikiran ini, Lin Long tidak menarik kembali pedangnya. Sebaliknya, dia menggunakan tangan kirinya untuk menyerang rune itu. Kekuatan ki dari serangan telapak tangan ini jelas membawa api kuning pucat di atasnya. Segera setelah energi telapak tangan bersentuhan dengan segel kutukan rahasia, api kuning pucat segera menelannya dan mengubahnya menjadi abu. Segel kutukan rahasia pada harimau ganas ini jelas jauh lebih mudah ditangani daripada segel kutukan cacing spiritual darah. Saat ini, harimau ganas itu sudah terluka dan tergeletak di tanah. Lin Long mengambil dua langkah ke depan dan langsung membunuhnya dengan satu serangan pedangnya. Setelah itu, Lin Long terus berjalan menuju reruntuhan. Selanjutnya, dia bertemu dengan dua binatang buas serupa. Kekuatan segel kutukan rahasia di tubuh mereka mirip dengan harimau ganas, jadi Lin Long dengan mudah menerobosnya. Ketika dia hendak mencapai reruntuhan, beberapa binatang buas menghalangi jalannya. Ini adalah beberapa serigala hitam dengan tanda aneh di tubuh mereka. Jelas sekali bahwa mereka juga binatang buas dengan segel kutukan rahasia. Serigala hitam ini juga memiliki kekuatan prajurit kelas 4. Takut terjadi kecelakaan, Lin Long langsung melepaskan Runic Wooden Man. Begitu dia melepaskannya, serigala hitam sudah menerkam ke arahnya. Runic Wooden Man segera terlibat dalam pertarungan sengit dengan mereka. Runic Wooden Man sama sekali tidak takut dengan Runic Kersel, sehingga dengan mudah membunuh serigala hitam. Setelah itu, Lin Long terus berjalan menuju reruntuhan. Setelah masa dupa, Lin Long akhirnya tiba di reruntuhan. Setelah berjalan melewati reruntuhan beberapa saat, Lin Long menemukan pintu masuk dan segera masuk ke dalamnya. Di bawahnya ada lorong bawah tanah yang bisa menampung beberapa orang sekaligus. Ada banyak jejak kaki di sini, dan terlihat jelas ada seseorang yang datang ke sini baru-baru ini. Sepertinya ini adalah tempat yang diketahui banyak orang. Melihat situasi ini, Lin Long mengerutkan kening. Karena jika ini masalahnya, meskipun ada teknik budidaya atribut api di dalamnya, kemungkinannya untuk diambil akan sangat tinggi. Namun, bagaimana Lin Long bisa menyerah hingga langkah terakhir? Dia segera berjalan maju sepanjang lorong. Tidak lama kemudian, dia sampai di samping tembok batu. Dinding batu itu seakan menyatu dengan sekelilingnya, seolah tak bisa dibuka. Namun, setelah melihat lebih dekat pada tempat di sebelah kiri, Lin Long dapat melihat ada bekas telapak tangan di sana. Jelas sekali, ini adalah pintu rahasia, dan cara membukanya adalah dengan memukul tempat itu dengan bekas telapak tangan. Lin Long dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Setelah suara teredam, pintu rahasia di depannya perlahan terbuka, dan kemudian memperlihatkan sebuah lorong menuju ke dalam. Di sini agak gelap, tetapi dengan penglihatan Lin Long, dia secara alami tidak perlu khawatir tidak dapat melihat situasi di dalam. Setelah melirik ke dalam beberapa kali dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, Lin Long sekali lagi masuk. 1575 Setelah berjalan sejauh tujuh hingga delapan kaki, pintu rahasia lainnya muncul. Namun, kali ini, hal itu tidak muncul di hadapannya. Sebaliknya, itu muncul di sebelah kiri. Seseorang juga pernah ke sini sebelumnya, jadi Lin Long menggunakan metode yang sama untuk membuka pintu rahasia ini. Setelah berbelok beberapa kali dan membuka tiga pintu rahasia serupa, Lin Long tiba di tempat yang tampak seperti labirin. Menurut Moran, dia baru datang ke sini dan belum menemukan apapun setelah berjalan melewati seluruh labirin. Sepertinya tidak ada teknik budidaya berbasis api di labirin ini, jadi pasti ada pintu rahasia di suatu tempat di dalam. Lin Long mulai berjalan maju dengan pemikiran itu. Setelah menghabiskan hampir setengah hari, dia akhirnya selesai berjalan melewati labirin. Labirin itu tampak rumit pada awalnya, tapi setelah merenungkannya dengan serius beberapa saat, dia bisa menentukan arahnya. Namun, setelah berjalan-jalan, Lin Long tidak menemukan apapun di labirin. Lin Long secara alami tidak mau menyerah, tapi dia masih belum menemukan apapun setelah menghabiskan empat jam berikutnya. Mungkinkah teknik budidaya berbasis api itu hanya kebohongan, atau teknik budidaya berbasis api benar-benar telah diambil oleh orang lain? Lin Long mengerutkan kening saat pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Melihat tidak ada jalan lain, Lin Long memutuskan untuk kembali. Namun, saat dia hendak kembali, dia benar-benar mendengar suara pintu rahasia terbuka ke arah dia datang. Jelas sekali ada orang lain yang memasuki reruntuhan. Setelah memikirkannya, Lin Long tidak melakukan gerakan apapun lagi dan menunggu dengan tenang di labirin. Tidak lama kemudian, orang-orang di luar akhirnya sampai ditembok rahasia di seberang labirin. Dengan menggunakan kehendak ilahi yang kuat, Lin Long dapat mengetahui bahwa ada tiga orang yang tidak lemah. Hanya satu dari mereka yang merupakan prajurit tingkat empat, sedangkan dua lainnya adalah prajurit tingkat lima. Beberapa dari mereka tidak segera membuka pintu rahasia. Sebaliknya, mereka berhenti di luar. Saudara senior Mao, kami juga datang ke sini terakhir kali, tetapi setelah membuka pintu rahasia ini, kami memasuki sebuah labirin. Kami mencari labirin tersebut sepanjang hari tetapi tidak menemukan apapun, kata salah satu dari mereka. Ya, kakak Mao, kami benar-benar mencari sepanjang hari. Jika Anda membuka pintu rahasia ini lagi, kami tidak akan mengikuti Anda di labirin lagi, kata orang lain. Kalian belum tahu soal ini. Sebenarnya labirin itu hanya digunakan untuk membingungkan orang. Ada lagi labirin sungguhan. Hanya labirin itu yang memiliki keberadaan teknik budidaya atribut api ini, kata orang ketiga sambil tersenyum. Orang ini jelas adalah kakak senior Mao yang dibicarakan oleh dua orang lainnya. Suaranya agak serak. Benar-benar, mendengar dia mengatakan ini, dua orang lainnya terkejut. Tentu saja benar. Mengapa aku, Mao Huan, berbohong padamu? Kakak senior Mao tertawa. Tapi kemana kita harus masuk? Dinding tersembunyi ini sepertinya hanya mengarah ke labirin di sebelah kiri. Orang pertama yang berbicara merasa bingung. Kalian berdua, berdirilah di samping dan perhatikan apa yang akan aku lakukan, kata kakak senior Mao. Setelah mengatakan itu, dia mendorong pasir dan batu di bawah kakinya ke samping dan mengulurkan tangan untuk merasakan tanah beberapa saat. Kemudian, dia menamparkan tanah empat kali dan sebuah pintu rahasia muncul. Dua lainnya melihat ke bawah dan melihat tangga panjang yang menjulur ke bawah. Lihat, ini pintu masuk ke labirin lainnya, kata Mao Huan bangga. Ini sebenarnya dunia yang sama sekali berbeda. Pantas saja kami tidak dapat menemukannya. Dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jangan membuat keributan. Ikuti aku. Teknik budidaya atribut api itu tidak mudah didapat. Karena itu, Mao Huan memimpin dan berjalan. Dua lainnya buru-buru mengikuti di belakang. Setelah keduanya berjalan jauh, Linlong keluar dari labirin. Begitu dia keluar, dia melihat pintu masuk bawah tanah sudah ditutup. Namun, dia tidak khawatir karena dia telah mendengar cara yang digunakan Mao Huan untuk membuka pintu masuk. Setelah mengikuti metode Mao Huan, pintu rahasia terbuka dan memperlihatkan sebuah tangga menuju ke bawah. Linlong segera masuk. Meskipun dia baru saja menuruni tangga, dia masih bisa mendengar suara tiga orang yang mengetuk dinding tertentu di kejauhan. Linlong merendahkan suaranya serendah mungkin agar tidak terdengar oleh ketiga orang itu. Tidak lama kemudian, dia sampai di suatu tempat yang tidak jauh dari ketiga orang itu. Saat ini, ketiga orang itu masih mengetuk dinding batu di suatu tempat. Kakak senior Mao, kamu baru saja membuka pintu rahasia dengan begitu mudah. Mengapa kamu bingung di sini? Salah satu dari mereka bertanya sambil mengetuk dinding. Metode yang saya peroleh dari buku kuno kebetulan halamannya rusak, kata Mao Huan Muram. Namun, kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah mencoba beberapa saat, mereka bertiga akhirnya membuka pintu rahasia di dinding batu. Dengan suara lembut, pintu di dinding batu itu perlahan terbuka. Apa yang tidak disangka Linlong adalah bagian dalamnya cerah. Ada cahaya yang bersinar langsung dari pintu rahasia keluar. Namun, karena ketiga orang itu menghalangi cahaya, Linlong tidak dapat melihat situasi di dalam dengan jelas. Setelah ketiga orang itu melihat ke dalam melalui pintu rahasia, mereka langsung terkejut. Ya Tuhan, labirin di dalamnya sangat besar. Setidaknya sepuluh kali lebih besar dari labirin lainnya. Lagi pula, ada mutiara malam yang tertanam di dinding di sini. Ini benar-benar berbeda dari yang lain di mana tidak ada cahaya sama sekali. Labirin ini jauh lebih berbahaya dibandingkan labirin lainnya. Jika tidak hati-hati, kamu akan kehilangan nyawa, kata Mao Huan. Tidak mungkin berlebihan, kan? Lagi pula aku adalah prajurit level lima, salah satu dari mereka berkata dengan ragu. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya, kata Mao Huan. Ayo masuk. Dengan itu, mereka bertiga masuk. Setelah mereka bertiga masuk, Linlong mengikuti di belakang mereka. Langkah kakinya sangat ringan dan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Oleh karena itu, tiga orang di depannya tidak mengetahui bahwa ada seseorang yang mengikuti di belakang mereka. Setelah masuk, Linlong melihat labirin yang sepuluh kali lebih besar dari labirin sebelumnya. Labirin di sini saling bersilangan, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan terjebak di dalamnya. Pada saat ini, di depan Linlong, ketiga orang itu berhenti di suatu lorong tertentu. Kakak senior Mao, haruskah kita berpisah? Salah satu dari mereka bertanya. Labirin ini sangat berbahaya dan sangat mudah tersesat. Jika tidak hati-hati, kita bisa kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus pergi bersama-sama, kata Mao Huan. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, kalian ikuti di belakangku. Jangan sampai tersesat. Oke, jawab keduanya serempak. Kemudian, mereka bertiga masuk ke lorong. Setelah beberapa nafas, Linlong juga sampai di lorong. Namun, dia tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya dengan cermat. Setelah mengamati beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna. Pada saat ini, langkah kaki ketiga orang di dalam juga telah menghilang. Jelas sekali, mereka bertiga sudah pergi jauh. Linlong masih tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, dia terus mengamati dari luar. Sebelum dia bisa mengambil keputusan, langkah kaki dan suara tiba-tiba terdengar dari lorong lain di seberang sana. Yang mengejutkan Linlong adalah sebenarnya ada tiga orang yang berada di bagian ini. Memang benar, setelah beberapa saat, mereka bertiga keluar dari lorong itu. Begitu mereka keluar, mereka bertiga kebingungan. Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya, mengapa kita kembali ke tempat semula. Sepertinya labirin ini lebih membingungkan dari labirin sebelumnya, kata salah satu dari mereka. Setelah berpikir sejenak, mau huan berkata, ayo masuk dari lorong lain di sebelah kiri. Kemudian, mereka bertiga masuk dari lorong itu. Setelah mereka masuk, Linlong keluar dari lorong lain. Dia masih belum masuk jauh ke dalam. Setelah beberapa saat, mereka bertiga benar-benar keluar dari lorong lain. Mereka bertiga sepertinya tidak menemui bahaya apapun. Hanya saja labirin itu benar-benar membingungkan mereka. Kami kembali ke tempat semula. Setelah keluar dan melihat mereka masih berada di tempat yang sama, mereka bertiga langsung merasa tertekan. Tidak mau menyerah, mereka bertiga masuk dari lorong lain. Namun, setelah mereka melewati kedua jalur tersebut, hasilnya tetap sama. Mereka semua keluar dari lorong yang sama. Mungkinkah ini bukan labirin melainkan jalan buntu? Tidak peduli bagaimana kita berjalan, kita akan tetap kembali ke tempat semula. Salah satu dari mereka bertanya dengan ragu. Itu tidak benar. Saya membaca dari buku kuno bahwa pasti ada bahaya di sini. Mau huan berkata sambil mengerutkan kening. Mengapa kita bertiga tidak masuk secara terpisah untuk melihatnya? Lalu, salah satu dari mereka menyarankan. Mari kita coba. Mau huan mengangguk. Baiklah, kakak senior mau, kalian berdua masuklah. Saya akan menunggu di luar. Lebih aman seperti itu, kata orang lain. Tidak apa-apa juga, mau huan dan orang pertama yang berbicara langsung mengangguk setuju. Setelah itu, mau huan dan orang itu berpisah dan masuk secara terpisah. Ada orang lain yang menunggu di luar. Tidak lama setelah mereka berdua masuk, serangkaian suara, kaca-kaca, terdengar dari dalam. Kemudian, beberapa dari mereka menyadari bahwa seluruh labirin itu benar-benar bergerak. Apa yang sedang terjadi? Mau huan dan orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Namun, tidak ada yang bisa menjawabnya. Setelah beberapa saat, mereka mendengar tangisan menyedihkan orang lain. Linlong mengira orang itu sudah mati. Apa yang tidak dia duga adalah setelah sekian lama, orang itu kehabisan sebuah lorong. Tangan kiri orang itu jelas patah karena sesuatu. Pan Huai, apa yang terjadi? Orang di luar buru-buru bertanya. Ada Runik Wutman di dalam. Itu terlalu kuat. Itu melukaiku dalam satu gerakan. Untungnya, aku lari dengan cepat. Pan Huai berkata dengan ekspresi pahit. Mungkinkah itu Runik Wutman kelas 5? Orang-orang di luar terkejut. Ya, Pan Huai yang terluka mengangguk. Di mana kakak senior mau? Pan Huai melihat sekeliling dan mau tidak mau bertanya. Dia belum keluar. Orang di luar menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, langkah kaki terdengar dari sebuah lorong. Kemudian, seseorang muncul di hadapan mereka. Itu adalah Mao Huan. Melihat penampilan Pan Huai, Mao Huan mau tidak mau bertanya. Kamu terluka. Saya terluka oleh Runik Wutman. Untungnya, luka saya tidak terlalu serius. Jawab Pan Huai. Itu bagus. Mao Huan mengangguk. Kakak senior Mao, apakah kamu menemukan sesuatu? Orang yang menunggu di luar bertanya. Saya menemukan sesuatu. Setelah labirin berubah, saya menemukan jalan yang mengarah ke bagian dalam labirin. Saya pikir selama kita sampai di sana, kita akan bisa mendapatkan teknik budidaya itu. Kata Mao Huan. Itu hebat. Dua lainnya tidak bisa menahan kegembiraannya. Mereka bertiga tidak langsung masuk. Sebaliknya, mereka membiarkan Pan Huai yang terluka beristirahat cukup sebelum mereka bertiga masuk bersama. Adapun Lin Long, dia secara alami mengikuti di belakang mereka. 1576 Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertiga bertemu dengan Rune Wutman. Rune Wutman ini jelas memiliki kekuatan seorang ahli bela diri kelas 5. Namun, Rune Wutman ini tentu saja bukan tandingan mereka bertiga. Setelah beberapa gerakan, ia langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu, mereka bertiga terus berjalan ke depan. Adapun Lin Long, dia masih mengikuti di belakang mereka. Selanjutnya, mereka bertiga bertemu dengan dua Rune Wutman lainnya. Namun, kedua Rune Wutman ini muncul sendirian, jadi mereka tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba-tiba keluar dari labirin. Kami akhirnya keluar dari labirin ini. Begitu mereka keluar dari labirin, mereka bertiga menghela nafas lega. Pada saat itu, di depan mereka ada sebuah alun-alun kecil. Di tengah alun-alun ada sebuah pavilion, dan di atas pavilion itu ada meja kayu biasa. Melihat ke arah meja kayu, mereka melihat ada sebuah buku di atas meja kayu yang sepertinya tidak tebal. Mungkinkah ini adalah metode budidaya atribut api tingkat bumi? Melihat buku itu, wajah mereka bertiga berseri-seri. Mereka ada di sini untuk metode budidaya. Sekarang setelah mereka melihat buku seperti itu, mereka secara alami menduga bahwa itu adalah metode budidaya atribut api. Yang paling disukai, salah satu dari mereka mengangguk. Mereka bertiga tidak segera bergegas. Rune Wutman yang mereka temui tadi telah membuat mereka waspada. Setelah mengamati sekeliling dan memastikan bahwa memang tidak ada bahaya, mereka berjalan menuju pavilion. Tanpa diduga, setelah mengambil beberapa langkah, mereka mendengar suara retakan dari tanah di depan mereka. Kemudian, beberapa Rune Wutman tiba-tiba melompat keluar dari tanah dan mengepung mereka. Enam Rune Wutman. Melihat jumlah Rune Wutman, wajah mereka menjadi muram. Sebelumnya, mereka kesulitan menangani satu Rune Wutman saja. Sekarang jumlahnya enam, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan mereka? Yang membingungkan mereka adalah ke enam Rune Wutman tidak menyerang mereka. Sebaliknya, mereka hanya mengepung mereka. Mungkinkah mereka tidak ingin kita pergi ke sana? Kata Pan Huai yang terluka. Tetapi sekarang, kita tidak bisa kembali meskipun kita menginginkannya, kata orang yang tidak diketahui namanya Lin Long dengan muram. Saat itu, mereka bertiga memandang Mao Huan. Mari kita serang ke enam Rune Wutman ini dan lihat, kata Mao Huan. Kalau begitu, senior Mao, coba saja, kata Pan Huai. Tidak, maksudku adalah, kita harus menyerang salah satu Rune Wutman pada saat yang sama, kata Mao Huan. Baiklah, dua lainnya mengangguk. Setelah hitungan mundur Mao Huan, mereka bertiga menyerang salah satu boneka Rune Kayu pada saat yang bersamaan. Siapa sangka saat mereka menyerang dengan telapak tangan, ke enam boneka Rune Kayu itu langsung hidup kembali. Mereka meninju hampir pada saat yang bersamaan, langsung memblokir kekuatan dari Mao Huan dan dua lainnya. Ini, melihat enam pria kayu rahasia bergerak serempak, ekspresi Pan Huai dan orang lain berubah. Mao Huan adalah satu-satunya yang terlihat bahagia. Kakak senior Mao, kamu masih bahagia di saat seperti ini. Pan Huai terdiam. Jika ke enam manusia kayu rahasia ini terus mengepung mereka, kemungkinan besar mereka akan mati karena usia tua di sini, dan akhirnya menjadi tumpukan tulang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa ke enam Rune Wutman ini hanyalah prajurit tingkat empat. Kata Mao Huan. Mereka hanya seniman bela diri tingkat empat. Pan Huai bertanya dengan heran. Jika kamu tidak percaya padaku, coba pukul aku, kata Mao Huan. Baiklah, mengangguk, Pan Huai segera meninju salah satu boneka kayu Rune. Begitu dia meninju, kenam boneka Rune Kayu itu meledak pada saat yang bersamaan. Bang! Kekuatan itu menghantam, dan Pan Huai terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Namun, dia tidak terluka. Saat memanjat ke atas, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Mereka benar-benar seniman bela diri tingkat empat. Setelah melihat lebih dekat, dia dapat melihat bahwa tidak satupun dari boneka Rune Kayu ini yang memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat lima. Mereka semua adalah pria kayu rahasia tingkat empat. Mereka benar-benar seniman bela diri tingkat empat, kata orang lain. Ayo keluarkan kekuatan terkuat kita dan serang di saat yang bersamaan. Kita harus bisa menerobos ke enam boneka Rune Kayu ini, kata Mao Huan. Baiklah. Dua lainnya menjawab bersamaan. Setelah itu, mereka bertiga mengeluarkan pedang Rune mereka, dan saat Mao Huan menghitung mundur, mereka menyerang salah satu boneka Rune Kayu pada saat yang bersamaan. Bang! Kekuatan itu menyerang sekali lagi, tetapi yang membuat mereka kecewa, boneka Rune Kayu itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang terjadi? Boneka Rune ini jelas merupakan boneka Rune tingkat empat. Bagaimana mereka bisa menahan serangan kita? Mereka bertiga bingung. Meskipun ada enam boneka Rune Kayu, masih ada tiga, dan dua di antaranya adalah seniman bela diri tingkat lima. Dari segi kekuatan, mereka seharusnya memiliki sedikit keunggulan. Siapa sangka hasilnya seri? Tentu saja mereka terkejut. Mari coba lagi. Mao Huan yang tidak mau menyerah berkata lagi. Mereka bertiga langsung menyerang lagi, namun hasilnya tetap sama. Sepertinya kita bertiga benar-benar akan terjebak di sini. Mereka bertiga merasa tertekan. Saat ini, mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari arah mereka baru saja datang. Memalingkan kepala, mereka semua melebarkan mata, karena ada seorang pemuda berjalan ke arah mereka dari arah itu. Kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Pan Huai tidak bisa tidak terkejut. Sepanjang jalan, mereka memperhatikan punggung mereka dan tidak melihat siapapun sama sekali. Siapa sangka seseorang akan mengikuti mereka saat ini? Linlong mengabaikan mereka dan terus berjalan ke depan. Dia tentu saja tidak berjalan menuju kelompok Mao Huan. Mao Huan, yang sedang berpikir cepat, dengan cepat berkata, Saudaraku, bagaimana kalau datang dan membantu kami? Siapa tahu, kamu mungkin bisa menghancurkan formasi yang dibentuk oleh enam boneka runekayu ini dengan satu pukulan telapak tangan dari luar. Siapa yang mengira Linlong masih mengabaikannya? Melihat mereka terjebak, kecuali Linlong bodoh, dia tidak akan berjalan ke arah mereka. Anak ini, sepertinya dia akan mengambil jalan memutar ke dalam. Jika bukan karena boneka runekayu yang menghalanginya, bukankah dia akan mendapatkan metode budidaya atribut api? Pan Huai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Mao Huan mengerutkan kening, dia pasti sudah memikirkan hal ini juga. Tapi apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Nak, jika kamu mengambil buku itu, apakah kamu yakin aku tidak akan mencabik-cabikmu saat kita keluar? Orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum pada Linlong. Siapa sangka Linlong tidak tergerak sama sekali dan terus berjalan ke depan? Tepat ketika mereka bertiga berpikir bahwa Linlong akan bisa masuk ke dalam, senyuman segera muncul di wajah mereka. Ini karena Linlong juga dikelilingi oleh enam boneka runekayu. Haha, Nak, lihat kamu mencoba memanfaatkan celah ini. Apakah kamu belum menemui masalah? Pan Huai langsung tertawa. Melihat enam boneka runekayu di sekitarnya, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tampaknya kemanapun dia pergi, dia akan dikelilingi oleh boneka runekayu ini. Linlong berpikir dalam hati. Baru saja, dia mengamati sekeliling dengan cermat sebelum memilih arah ini. Namun, ternyata tidak ada yang namanya jalan pintas. Setelah berpikir beberapa lama, Linlong melayangkan pukulan ke salah satu boneka runekayu. Begitu dia menggerakkan tinjunya, enam boneka runekayu menyerangnya pada saat yang sama dan memblokir pukulannya. Kekuatan dahsyat itu bahkan membuatnya terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Setelah itu, Linlong mencoba beberapa kali lagi, namun hasilnya tetap sama. Jelas sekali bahwa enam boneka runekayu telah membentuk formasi roh. Selain itu, Linlong dapat melihat bahwa mereka juga dapat meminjam energi dari formasi roh di sekitarnya. Jika tidak, enam boneka runekayu tidak akan mampu menahan serangan gabungan ketiganya. Jika itu masalahnya, maka mereka akan benar-benar terjebak di sini. Linlong mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Tentu saja, dia tidak mau terjebak di sini, jadi dia segera mengamati situasinya dengan cermat. Dia ingin menggunakan pemahamannya tentang pembentukan roh untuk mematahkan formasi boneka runekayu. Di sisi lain, ketiganya tidak mengatakan apa-apa setelah mengumpat beberapa saat karena mereka menyadari bahwa itu sama sekali tidak berguna. Mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka terjebak. Setelah satu jam, Linlong, yang sedang berpikir keras, tiba-tiba membuka matanya. Dia kemudian berdiri, dan gerakannya menarik perhatian tiga orang di seberang. Linlong mengabaikan mereka dan melayangkan pukulan dengan masing-masing tangannya. Setelah itu, mereka bertiga tidak menyangka bahwa enam boneka runekayu yang mengelilingi Linlong tidak akan menyerangnya pada saat yang bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Panhuai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mungkinkah itu hanya akan efektif jika kita tidak menyerang satu boneka runekayu secara bersamaan? Mao Huan bertanya. Kalau begitu mari kita mencobanya, kata orang lain yang merasa hal itu mungkin. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan menyerang satu boneka runekayu secara bersamaan, tapi tiga boneka runekayu secara terpisah, Mao Huan segera berkata. Sebelum mereka dapat menyelesaikan diskusi mereka, Linlong telah merobohkan salah satu boneka runekayu dan bergegas keluar dari pengepungan enam boneka runekayu. Dia bergegas keluar, apa yang harus kita lakukan? Panhuai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jangan buang waktu, ayo kita coba. Ekspresi Mao Huan menjadi gelap saat dia mendesak. Namun, Panhuai sepertinya tidak mendengar apa yang dia katakan, dan menunjuk ke arah Linlong. Dia sekali lagi dikelilingi oleh enam boneka runekayu. Mao Huan menoleh untuk melihat, dan benar saja, Linlong sekali lagi dikelilingi oleh enam boneka kayu rune. Abaikan dia untuk saat ini, ayo coba milik kita, kata Mao Huan lagi. Mereka bertiga segera mengikuti instruksinya dan masing-masing menyerang satu runekayu. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah serangan mereka tidak se-efektif serangan Linlong. Enam runekayu terus menyerang mereka pada saat yang bersamaan. Aneh, kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Mao Huan dan dua orang lainnya sangat bingung. Tak mau menyerah, mereka mencoba beberapa kali lagi, namun hasilnya tetap tidak berubah. Sepertinya anak itu tahu tentang formasi, jadi dia bisa melihat cacat pada formasi yang dibentuk oleh boneka runekayu itu, kata Mao Huan setelah memikirkan sesuatu. Seharusnya begitu, tapi tidak ada gunanya. Bukankah dia masih dikelilingi oleh boneka runekayu? Kata Pan Huai. Mari kita lihat apa yang dia lakukan pertama kali, kata Mao Huan. Segera, mereka bertiga berhenti bergerak dan memusatkan perhatian mereka pada Linlong. 1577 Linlong mengerutkan alisnya sambil merenung sejenak. Kemudian, dia secara bersamaan menyerang dengan kedua tangannya. Setelah satu serangan, salah satu boneka kayu rahasia terjatuh ke tanah, sebelum dia sekali lagi melompat keluar dari celah. Tapi, saat dia hendak berjalan ke depan, kenam manusia kayu rune bergerak secepat kilat dan mengelilinginya, tidak memberinya kesempatan untuk bergegas menuju pavilion. Sepertinya hanya ini yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin dia bisa keluar dari pengepungan boneka runekayu. Pan Huai mau tidak mau berkata, Apakah kalian melihat apa yang dia lakukan tadi? Mao Huan bertanya. Baru saja, dia dengan santai memukul dua boneka kayu rune di kiri dan kanannya, jawab orang lain. Ayo kita lakukan seperti ini, kata Mao Huan. Selanjutnya, tiga orang yang marah menyerang boneka runekayu sesuai dengan instruksi Linlong. Alih-alih menyerang ketiga boneka runekayu seperti sebelumnya, mereka menyerang dua boneka runekayu tersebut. Namun, yang membuat ekspresi mereka menjadi jelek adalah enam boneka runekayu itu bergerak pada saat yang sama, tidak seperti serangan Linlong. Aku akhirnya menemukan jawabannya. Bocah itu menyerang kelemahan susunan sihir rahasia yang dibentuk oleh enam boneka runekayu. Kami hanya mendapatkan pemahaman yang dangkal tentangnya. Kami tidak mencari kelemahan sihirnya. Sama sekali, kata Mao Huan dengan ekspresi jelek. Sepertinya memang begitu. Pan Huai mengangguk. Untungnya, Xiao Xin hanya mampu melakukan sebanyak ini. Kalau tidak, jika dia berhasil kabur, semua usaha kita akan sia-sia, kata orang lain. Saat mereka berbicara, Linlong bergerak lagi. Kali ini, dia sekali lagi keluar dari pengepungan boneka runekayu. Melihat tindakan Linlong, mereka bertiga terkejut. Mereka khawatir boneka runekayu tidak akan mampu mengelilingi Linlong di saat berikutnya. Namun, kali ini, mereka tidak menyangka Linlong akan menyerang ke arah mereka. Seolah-olah itu masalahnya, boneka kayu rune tidak lagi mengelilinginya. Segera, Linlong tiba di tempat mereka bertiga berada. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Mereka bertiga sangat bingung. Sementara mereka masih bingung, Linlong tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya ke arah salah satu boneka kayu yang mengelilingi mereka. Melihat situasi ini, mereka bertiga mulai mempersiapkan diri. Jika ada kekurangan dalam susunannya, mereka akan segera keluar. Namun, yang tidak mereka duga adalah kenam boneka runekayu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebaliknya, mereka mengepung Linlong dan mereka. Dengan kata lain, enam tukang kayu rahasia telah mengepung mereka berempat. Begitu mereka melihat Linlong masuk, Mao Huan dan dua lainnya segera mengelilinginya. Berat, kamu baru saja menolak untuk menjawab. Perhatikan bagaimana kami memberimu pelajaran. Pan Hui berkata dengan suara dingin. Nak, beritahu kami metodemu dan kami mungkin akan mengampuni nyawamu. Kata Mao Huan. Cepat, katakan. Orang lain mengayunkan tinjunya dan berkata. Seolah-olah Linlong telah ditangkap oleh mereka. Melihat reaksi mereka, Linlong tersenyum tipis dan berkata, jika kamu ingin melarikan diri dari kepungan ke-6 runik woodman ini, kamu harus mendengarkan aku. Apakah kamu tahu cara melarikan diri? Mao Huan mau tidak mau bertanya. Jika aku tidak tahu, mengapa aku harus bergegas ke tempatmu? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu cepat katakan. Pan Hui berkata dengan dingin. Linlong mengabaikannya dan berputar-putar. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia berkata kepada mereka bertiga, nanti, kalian bertiga akan menyerang tukang kayu rahasia ini pada saat yang bersamaan. Saat Linlong berbicara, dia menunjuk ke tukang kayu rahasia di sebelah kirinya. Bagaimana denganmu? Melihat Linlong mengecualikan mereka, mereka bertiga bertanya serempak. Aku, aku akan menyerang tukang kayu rahasia di sebelah kananku, kata Linlong. Itu tidak akan berhasil. Mao Huan langsung berkata, bagaimana jika kamu curang? Mereka tidak memahami susunan rahasia dan tentu saja khawatir sesuatu akan terjadi jika mereka mengikuti instruksi Linlong. Kamu dan kami berdua akan menyerang tukang kayu rahasia ini pada saat yang sama. Kakak senior Mao akan menyerang yang di sebelah kananmu, kata Pan Huai. Itu juga berhasil. Linlong tersenyum tipis. Kalau begitu, sudah beres. Mao Huan membuat keputusan akhir. Kalau begitu, seranglah saat aku menyuruhmu. Jangan ragu-ragu, kata Linlong. Baiklah. Kali ini, ketiganya tidak mengajukan pertanyaan lagi dan sepakat secara serempak. Kalau begitu besiaplah. Saat dia mengatakan itu, Linlong mulai bersiap untuk menyerang tukang kayu rahasia di sebelah kirinya bersama dua lainnya. Sesaat kemudian, Linlong tiba-tiba berteriak. Menyerang. Pada saat yang sama, dia menyerang tukang kayu rahasia di sebelah kirinya dengan telapak tangannya. Bang. Dengan suara keras, dua dari enam tukang kayu rahasia dikirim terbang. Dalam prosesnya, meskipun ke enam tukang kayu rahasia itu bergerak, mereka tidak dapat menahan serangan mereka bertiga. Dengan itu, susunan rahasia yang dibentuk oleh enam tukang kayu rahasia segera dipatahkan. Rusak begitu saja, Mao Huan dan dua lainnya tentu saja terkejut. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu bergegas menuju pavilion. Mereka takut jika terlambat bukunya akan dirampas orang lain. Ketiganya sama cepatnya, tetapi ekspresi mereka dengan cepat berubah. Mereka menyadari bahwa seseorang jelas lebih cepat dari mereka. Orang itu adalah Linlong. Mengingat kecepatan Linlong, bagaimana dia bisa lebih lambat dari mereka bertiga. Begitu saja, Mao Huan dan dua lainnya menyaksikan Linlong bergegas ke pavilion di depan mereka. Cepat dan hentikan tukang kayu rahasia. Semuanya berteriak dalam hati. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan Linlong. Linlong dengan mudah bergegas ke sisi meja kayu, dan kemudian, di bawah tatapan mereka bertiga, dia menyimpan buku itu di pelukannya. Nak, keluarkan buku itu dan lemparkan ke kami. Mao Huan berteriak. Pada saat yang sama, mereka bertiga mengepung Linlong seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Nak, kamu hanya seorang prajurit kelas empat. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari kami bertiga? Kata Pan Huai. Kami adalah dua prajurit kelas lima dan satu prajurit kelas empat. Bahkan jika Anda memiliki tiga kepala dan enam lengan, Anda tetap bukan tandingan kami, kata orang lain dengan bangga. Meskipun buku itu diambil oleh Linlong, menurutnya, akan sangat mudah untuk menjatuhkan Linlong dan merebut buku itu. Anda salah. Linlong tersenyum dengan tenang. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan seorang tukang kayu rahasia tiba-tiba muncul di sampingnya. Kemudian, ketika Linlong mengeluarkan boneka rune kayu, mereka bertiga ketakutan. Ketika mereka melihat boneka rune kayu Linlong berbeda dari yang ada di dalamnya, mereka akhirnya menyadari bahwa boneka itu telah dilepaskan oleh Linlong. Nak, kamu juga punya tukang kayu rahasia, kata Pan Huai terkejut. Jadi apa? Paling-paling itu adalah tukang kayu rahasia kelas empat. Bagaimana itu bisa menandingi kita? Mao Huan mencibir. Benar. Jangan bertingkah seperti anjing yang terpojok dan melompati tembok. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Dengan patuh mengeluarkan buku itu adalah jalan yang benar, kata orang lain. Linlong tidak berbicara kali ini. Dia langsung membiarkan tukang kayu rahasia itu menyerang Mao Huan. Bagus. Aku akan memberitahumu kekuatan prajurit kelas lima. Mao Huan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang tukang kayu rahasia itu dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, tukang kayu rahasia juga menyerang dengan pukulan. Saat pukulan ini dilempar, ekspresi Mao Huan langsung berubah. Dia menyadari bahwa pukulan tukang kayu rahasia itu sangat kuat. Itu pasti memiliki kekuatan prajurit kelas lima di tahap puncak. Namun, saat ini, bagaimana dia masih bisa mengelak? Dia hanya bisa menghancurkan tinjunya. Bang. Setelah kekuatan itu menyerang, suara teredam terdengar. Mao Huan langsung dikirim terbang oleh tukang kayu rahasia. Dia hanya seorang prajurit kelas lima di tingkat menengah. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan si tukang kayu rahasia? Penebang kayu rahasia kayu ini memiliki kekuatan prajurit kelas lima di tahap puncak. Dua orang lainnya juga berseru. Di tengah seruan tersebut, Pan Hui bergerak dengan ganas dan langsung menyerang Lin Long dengan pedangnya. Menurutnya, setelah menjatuhkan Lin Long, akan mudah untuk menangani tukang kayu rahasia Lin Long. Bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan seperti itu? Pedang rahasia di tangannya segera menemui serangan itu. Dia secara langsung menggunakan teknik es bulan dingin dan teknik pedang anggun. Namun, karena dia tidak mengonsumsi pil peningkat ki kelas empat dan tidak mengaktifkan kekuatan prajurit kelas lima, dia masih dipaksa mundur oleh pedang Pan Hui. Teknik bela diri tipe es. Dia jelas seorang prajurit kelas empat, tapi kecakapan bertarungnya berbeda dari prajurit kelas empat. Pan Hui yang kaget tidak berani gegabuh. Dia sekali lagi menyerang Lin Long dengan pedangnya. Di sisi lain, orang lain juga menyerang Lin Long dengan pedangnya. Namun, energi pedang mereka tidak dapat melukai Lin Long, karena tukang kayu rahasia telah berbalik dan memblokir di depan Lin Long. Dengan satu pukulan dari runik wooden golem, lawannya, yang hanya seorang prajurit level empat, terlempar karena pukulan tersebut. Dengan pukulan lain, Pan Hui juga tidak bisa menahan diri untuk mundur. Lin Long tidak bermaksud menyanyiakan pil peningkat ki kelas empat dan pil pengaman. Menurutnya, tukang kayu rahasia itu sudah cukup untuk menghadapi ketiga lawannya. Bagaimanapun, dua prajurit kelas lima di sisi lain sudah terluka. Adapun prajurit kelas empat, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Pan Hui, yang bangkit, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sialan, mengapa tukang kayu rahasia kayu ini begitu kuat? Tukang kayu rahasia Lin Long jelas lebih kuat dari tukang kayu rahasia kelas lima di sini. Wah, kenapa kamu tidak melepaskan tukang kayu rahasiamu tadi? Di sisi lain, Mao Huan yang baru saja bangun juga memarahi. Jika Lin Long mengeluarkannya sekarang, mereka tidak akan ceroboh. Lin Long tidak repot-repot memperhatikan mereka dan langsung membiarkan tukang kayu rahasia itu menyerang. Setelah bertarung beberapa saat, kedua orang tersebut langsung ditangkap oleh tukang kayu rahasia. Setelah menangkap kedua orang itu, Lin Long berjalan ke arah Mao Huan dan bertanya, Kamu berasal dari kekuatan mana? Kenapa aku harus memberitahumu? Mao Huan berkata dengan dingin. Bagaimana dia bisa rela ditangkap oleh prajurit kelas 4 seperti Lin Long? Lin Long terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung memberikan batasan. Setelah beberapa kali disiksa, Mao Huan menjadi patuh. Kami dari sekte Lingmu, kata Mao Huan. Lin Long pernah mendengar tentang sekte Lingmu. Tampaknya sekte itu lebih kecil dari sekte Sueling. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak menganggap serius sekte ini. Apakah kamu memiliki kutukan rune, kutukan serangga bersayap, dan sejenisnya? Lin Long bertanya lagi. Dia secara alami ingin mengumpulkan lebih banyak informasi seperti itu, yang akan baik baginya untuk menguasai kutukan rune dan kutukan serangga bersayap. Tidak, Mao Huan menggelengkan kepalanya, alasan mengapa kami datang ke sini untuk mendapatkan metode kultivasi ini adalah untuk mengatasi kutukan itu. Oh, Lin Long mengerti. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan mencari tahu kekuatan sekte ini, Lin Long tidak memiliki ide untuk membunuh mereka. Sebaliknya, ia berencana untuk menaklukkan sekte ini. Lagi pula, lebih baik memiliki kekuatannya sendiri di tempat seperti itu. Melihat Lin Long tidak berniat membunuh mereka, Mao Huan dan yang lainnya pun menghela nafas lega. 1578 Setelah melihat dengan cermat, Lin Long hanya bisa menganggup puas. Itu karena manual rahasia ini mencatat isi teknik budidaya atribut api. Sekarang tentu saja bukan waktunya untuk berkultivasi, jadi Lin Long terlebih dahulu menyimpan manual rahasianya. Kemudian, dia melihat ketiga orang di depannya dan bertanya, apakah Anda bersedia bekerja untuk saya? Bekerja untukmu, ketiganya tercengang. Jika kamu tidak bersedia, maka ini akan menjadi kuburanmu, kata Lin Long acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Lin Long, ketiganya langsung berkeringat dingin. Mereka langsung berkata serempak, tentu saja kami bersedia. Bagus, Lin Long menganggup, lalu mengeluarkan tiga pil obat dan menyerahkannya kepada ketiganya. Masing-masing dari kalian ambil satu. Pil obat apa ini? Mao Huan, yang punya firasat buruk, segera bertanya. Ini pil serangan jantung 10 hari, kata Lin Long. Pil serangan jantung 10 hari. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah ketiganya dipenuhi ketakutan yang lebih besar. Mereka secara alami tahu betapa kuatnya pil serangan jantung 10 hari. Ketiganya hanya berasal dari sekte kecil, jadi Lin Long tentu saja tidak khawatir mereka bisa menyembuhkan pil serangan jantung 10 hari. Ambil. Mendengar kata-kata Lin Long, mereka bertiga tanpa daya menelan pil serangan jantung 10 hari. Jangan khawatir, jika kamu mengikutiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Mengatakan itu, dia mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan menyerahkannya kepada Pan Huai. Ini, Pan Huai bertanya dengan hati-hati. Meskipun dia merasa pil yang diberikan Lin Long adalah pil penyembuhan, Pan Huai tidak bisa tidak khawatir karena pil serangan jantung 10 hari. Ini adalah pil penyembuhan tingkat tertinggi. Ini lebih efektif daripada pil penyembuhan biasa, kata Lin Long acuh tak acuh. Pil penyembuhan tingkat tertinggi. Mendengar kata-kata Lin Long, mereka bertiga sangat bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang pil penyembuhan seperti itu. Namun, karena dia sudah meminum pil serangan jantung 10 hari, mengapa Pan Huai takut dengan obat ini? Dia segera menelannya. Setelah beberapa saat, dia sangat gembira. Efek pil penyembuh ini bahkan lebih baik dari pil penyembuh biasa. Mau Huan dan orang lain tentu saja terkejut karena memang ada pil penyembuhan yang lebih baik. Selanjutnya, Lin Long secara langsung memberi mereka masing-masing lima obat penyembuhan tingkat tertinggi. Dia telah menyempurnakan cukup banyak obat penyembuhan tingkat tertinggi sebelumnya, jadi dia tidak keberatan memberikan selusin kepada mereka bertiga. Terima kasih, Tuan Muda, siapa mereka bertiga dengan gembira? Ya, dan ini, saat dia berbicara, Lin Long mengeluarkan tiga kantong besar uang dari runik spatial ring miliknya dan melemparkannya ke mereka bertiga. Sambil memegang tiga kantong uang yang berat, mereka bertiga sangat gembira. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang sebanyak ini. Uang ini tentu saja merupakan rampasan perang Lin Long. Dia tidak hanya memiliki tiga tas ini, dan dia bahkan belum memilah sisanya. Lagi pula tidak ada tempat untuk menggunakannya, jadi sebaiknya dia melemparkan tas ke mereka masing-masing. Panen seperti ini membuat mereka bertiga merasa bahwa meminum pil serangan jantung sepuluh hari pun tidak sia-sia. Baiklah, ayo pergi. Dengan itu, Lin Long melangkah keluar. Mao Huan dan dua lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, mereka bertiga keluar dari reruntuhan. Tuan muda, kita akan pergi ke mana? Mao Huan bertanya. Ketempat sekte kunomu berada, kata Lin Long langsung. Ke sekte kuno kita, Mao Huan dan dua orang lainnya sedikit bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Long. Tentu saja, untuk mengambil alih sektemu, kata Lin Long acuh tak acuh. Ambil alih sekte kami. Melihat bagaimana Lin Long mengatakannya dengan santai, wajah Mao Huan dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tuan muda, meskipun sekte kuno kita adalah sekte kecil, masih ada beberapa seniman bela diri yang kuat di dalamnya. Kekuatan pemimpin sekte kita telah mencapai puncak seniman bela diri level 5. Jika kita bertarung, bahkan jika kita menang, kita akan melakukannya. Harus membayar harga yang mahal, kata Mao Huan. Jangan khawatir tentang itu, kata Lin Long acuh tak acuh. Dia baru saja bertanya dan merasa lega mengetahui bahwa sekte ini tidak memiliki segel rahasia. Melihat Lin Long seperti itu, Mao Huan dan dua orang lainnya tidak berani menghentikannya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sekte kuno. Sekte kuno terletak di luar kota Gutong, yang berbatasan dengan keluargamu. Jumlah orang di sekitarnya relatif sedikit, jadi Lin Long tidak khawatir mereka akan menarik perhatian orang lain jika mereka bertarung. Meskipun itu adalah sekte kecil, area yang ditempati oleh sekte kuno tidaklah kecil. Itu setara dengan sebuah desa kecil. Kakak senior Mao, kamu kembali. Melihat Mao Huan dan dua lainnya telah kembali, seorang murid sekte kuno yang menjaga gerbang sekte kuno menyambut mereka. Ya, apakah pemimpin sekte ada di sini sekarang? Mao Huan menganggup dan bertanya. Pemimpin sekte tidak ada di dalam. Dia baru saja keluar, jawab murid itu. Kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali? Mao Huan bertanya lagi. Aku tidak tahu. Murid itu menggelengkan kepalanya. Apakah para tetua di sekte itu masih ada? Mao Huan bertanya lagi. Ada dua seniman bela diri level 5 di sekte kuno. Mereka adalah dua dari empat tetua di sekte kuno. Para tetua ada di sekte tersebut, jawab murid itu. Itu bagus. Mao Huan menganggup dan ingin masuk ke dalam. Saat ini, murid di depannya buru-buru bertanya, Kakak senior Mao, siapa orang di belakangmu? Dia secara alami mengacu pada Lin Long. Orang ini adalah tamu penting yang diundang oleh pemimpin sekte. Itu bukanlah sesuatu yang harus kamu tanyakan, kata Mao Huan langsung. Kata-katanya membuat murid itu ketakutan sampai-sampai keringat dingin muncul di punggungnya. Meski dia curiga dengan identitas Lin Long, dia tidak berani terus bertanya. Setelah mereka berempat masuk, mereka berbelok besar dan tiba di depan sebuah halaman kecil. Ini adalah kediaman tetua agung, bisik Mao Huan kepada Lin Long. Sebelumnya, Mao Huan telah memberitahu Lin Long bahwa tetua agung adalah salah satu dari dua seniman bela diri tingkat 5. Kakak senior Mao, apakah kamu mencari tetua agung? Seorang murid remaja di pintu masuk halaman bertanya kapan dia melihat Mao Huan dan yang lainnya. Ya, kami memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan dengan tetua agung, Mao Huan segera menjawab. Dan ini adalah, murid itu memandang Lin Long dan bertanya. Ini temanku, dia bisa dianggap sebagai teman sekte kuno. Dia tidak punya niat buruk, kata Mao Huan. Baiklah, saya akan masuk dan memberitahu tetua agung, kata murid itu dan berjalan masuk dengan cepat. Tuan muda, haruskah kita langsung masuk? Mao Huan buru-buru bertanya saat dia melihat ini. Tidak perlu, ayo kita tunggu, kata Lin Long dengan tenang. Dia tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi. Setelah beberapa saat, murid itu keluar dan berkata dengan hormat, Saudara senior Mao, kamu boleh masuk. Tetua agung sedang menunggumu di aula utama. N, Mao Huan menganggup dan berjalan masuk. Lin Long dan dua lainnya mengikuti di belakangnya. Segera, mereka melihat penatua agung dari sekte kuno di aula utama. Pena tua agung memiliki rambut putih dan tampak berusia enam puluhan. Mao Huan, kenapa kamu begitu bebas mencari orang tua sepertiku hari ini? Tetua agung tersenyum saat melihat Mao Huan masuk. Tujuannya terutama untuk memperkenalkan seorang teman kepadamu, tetua agung, kata Mao Huan sambil menunjuk ke arah Lin Long. Ini, tetua agung bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua agung, nama keluarga saya Lin dan nama saya Li. Sejujurnya, saya di sini untuk menaklukkan sekte kuno. Lin Long langsung ke pokok persoalan. Taklukkan sekte kuno. Tetua agung tertegun dan dia tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Lagipula, Lin Long membicarakannya dengan terlalu santai, seolah-olah dia adalah anak kecil yang sedang bermain-main. Tetua agung, apakah kamu bersedia tunduk padaku? Wajah Lin Long tenggelam. Di saat yang sama, tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Aura semacam ini menyebabkan dahi tetua pertama mengeluarkan keringat dingin. Bagaimana mungkin tetua agung masih berpikir bahwa dia sedang bermain-main? Tetua agung, kami sudah tunduk pada Tuan Mudalin, kata Mauhuan dan dua orang lainnya. Satu lawan empat, tetua agung tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk menang. Mengapa kalian melakukan ini? Siapa Tuan Mudalin ini? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, kata tetua agung buru-buru. Sebelum dia memahami segalanya, dia tidak berani mengambil keputusan. Kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Yang pertama tunduk padaku, dan yang lainnya mati. Linlong berkata dengan dingin. Merasakan tekanan dari Linlong, pakaian tetua agung basah kuyup oleh keringat dalam waktu singkat. Bisakah kamu memberiku, waktu untuk mempertimbangkannya? Ucapnya sambil menyeka keringat dikeningnya. Tentu, aku akan memberimu sepuluh napas waktu, kata Linlong acuh tak acuh. Sepuluh napas waktu, apakah kamu bercanda? Tetua agung mengutup dalam hatinya. Jika Anda setuju, minumlah pil serangan jantung sepuluh hari ini. Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan pil serangan jantung sepuluh hari dan meletakkannya di depan tetua agung. Pil serangan jantung sepuluh hari tidak mudah untuk ditangani. Melihat pil serangan jantung sepuluh hari, jantungnya berdetak kencang. Saat itu juga, dia mengambil keputusan. Dia tidak bisa tunduk. Lagi pula, meski mereka berempat, mereka mungkin tidak bisa menaklukkannya dalam waktu singkat. Ketika Master Sekte dan yang lainnya tiba, dia akan memiliki harapan. Karena pemikiran ini, dia menelan pil energi di mulutnya, lalu mengaktifkan energi di tubuhnya dan melayangkan pukulan ke Linlong. Sebelum pukulan tetua agung bisa mencapainya, Linlong sudah mundur dengan tergesa-gesa. Kemudian, Mao Huan dan dua orang lainnya telah mengepung tetua agung. Pada saat itu, tetua agung juga melihat kekuatan Linlong. Dia tidak bisa menahan cibiran, orang ini hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 4. Kamu benar-benar tunduk padanya, sungguh memalukan. Tetua agung, Anda tidak tahu. Ini bukanlah kekuatan Tuan Muda Lin yang sebenarnya, kata Mao Huan. Cek-cek, mungkinkah mataku salah? Tetua agung mencibir. Mao Huan, lakukanlah, kata Linlong acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Mao Huan dan dua orang lainnya segera mengepung dan menyerang tetua pertama. Dalam sekejap, Allah itu hancur berkeping-keping. Segera, Grand Elder berada dalam situasi yang sulit. Tapi saat ini, anggota sekte kuno lainnya juga bergegas mendekat. Tetua agung, kakak senior Mao, apa yang terjadi? Mengapa kalian bertengkar? Melihat rakyatnya sendiri berkelahi? Orang-orang ini tidak tahu harus membantu siapa, jadi mereka hanya bisa bertanya. Mao Huan dan dua lainnya telah mengkhianati klan Lingmu. Kalahkan mereka, kata tetua agung dengan tergesa-gesa. Mao Huan dan dua lainnya mengkhianati klan Lingmu. Mendengar ini, orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka sangat mengenal Mao Huan, jadi mereka tidak percaya hal seperti itu. Oleh karena itu, dia tetap tinggal di tempatnya. 1579 Kenapa kalian belum bergerak? Tetua agung akan meledak. Pada saat ini, para tetua lainnya bergegas mendekat. Ketika mereka melihat tetua agung bertarung melawan Mao Huan dan dua lainnya, mereka tentu saja terkejut. Tiga tetua, tetua agung mengatakan bahwa kakak senior Mao dan dua lainnya telah mengkhianati sekte Lingmu. Kami tidak tahu apakah itu benar, jadi... Para murid sekte Lingmu buru-buru menjelaskan kepada mereka. Mendengar ini, ketiga tetua juga tercengang. Cepat dan bergerak, melihat situasi ini, tetua agung dengan cemas berteriak. Saat ini, dia sudah disakiti oleh Mao Huan. Jika mereka saling bertukar pukulan lagi, dia pasti akan terluka parah. Tetua kedua, mari kita pisahkan mereka terlebih dahulu dan selesaikan masalah ini. Pada saat ini, salah satu tetua buru-buru berkata kepada tetua lainnya. Baiklah, mari kita pisahkan, kata tetua kedua. Tidak perlu. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba berkata. Siapa kamu? Melihat Linlong tiba-tiba angkat bicara, tetua kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Semuanya? Mao Huan dan yang lainnya mencari perlindungan di sini, di sisi lain, tetua agung berteriak. Sebelum dia selesai berbicara, dia dipukul oleh telapak tangan Pan Huai dan segera menelan sisa kata-katanya. Meskipun dia tidak tahu apakah tetua agung mengatakan yang sebenarnya, tetua kedua dengan tegas berkata, kalau begitu, mari kita jatuhkan dia dulu. Segera setelah itu, tetua kedua segera bergegas menuju Linlong. Jelas sekali bahwa tetua kedua juga seorang ahli bela diri kelas 5. Melihat serangan tetua kedua, Linlong dengan cepat mundur dan langsung melepaskan boneka kayu rahasia. Meskipun boneka kayu rahasia tiba-tiba muncul, tetua kedua tidak berhenti. Menurutnya, boneka kayu rahasia dan Linlong bukanlah tandingannya, tapi dia ingin menjatuhkan Linlong sesegera mungkin. Melihat tetua kedua mengejarnya, boneka kayu rahasia langsung melayangkan pukulan ke arahnya. Ekspresi tetua kedua segera berubah ketika dia melihat pukulan itu karena boneka kayu rahasia di depannya jelas memiliki kekuatan seorang ahli bela diri kelas 5. Dari mana datangnya boneka kayu rahasia ini? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sementara tetua kedua masih sok, pukulan itu mendarat padanya dan dia langsung terlempar oleh pukulan runikwu dan pupet. Saat berada di udara, dia bahkan mengeluarkan setegup darah. Tidak mungkin, penatua kedua, yang memiliki kekuatan prajurit tingkat 5, bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun melawan manusia kayu raksasa ini. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitarnya melebarkan mata mereka. Sementara itu, di sisi lain, tetua agung telah dijatuhkan ke tanah oleh Mao Huan dan dua orang lainnya. Segera, kerumunan itu menjadi tenang. Jika benar Mao Huan dan dua orang lainnya telah berjanji setia kepada Linlong, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Linlong. Lagi pula, hanya dua seniman bela diri tingkat 5 yang sudah terluka. Saudaraku, kami memang telah bergabung dengan pihak Tuan Mudalin. Mao Huan berkata pada yang lain. Mao Huan, kenapa kalian melakukan ini? Kenapa kalian berpihak pada orang asing? Seseorang tanpa sadar berteriak. Karena Tuan Mudalin sangat kuat. Jika kita mengikutinya, kekuatan sekte kuno kita hanya akan semakin kuat. Kata Pan Huai. Tak perlu dikatakan lagi, Pan Huai cukup pandai menyanjung orang. Omong kosong, seseorang segera meraung. Saat pria itu selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan tinju telah mengirimnya terbang. Saat dia menyentuh tanah, dia langsung mati. Orang yang mengirimnya terbang adalah Rune Wudenmen milik Linlong. Melihat betapa kuatnya Rune Wudenmen, tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun. Mao Huan, bawa tetua agung ke sini. Linlong berkata pada Mao Huan. Ya, Mao Huan menjawab dan buru-buru membawa tetua agung kemari. Tetua agung, aku baru saja memberimu dua pilihan. Sayangnya, kamu memilih untuk melawanku. Jadi, aku minta maaf. Saat dia berbicara, Linlong langsung memerintahkan manusia kayu Rune, bunuh dia. Ah, Tuan Mudalin, jangan. Saya bersedia tunduk kepada Anda. Ekspresi tetua agung berubah drastis. Linlong hanya mencoba menakutinya. Melihat reaksinya, Linlong menunjuk pada pil serangan jantung 10 hari yang jatuh ke tanah tadi dan berkata, karena kamu bersedia untuk menyerah, maka minumlah pil serangan jantung 10 hari. Pada saat ini, bagaimana mungkin tetua agung berani mengatakan tidak. Dia hanya bisa dengan patuh mengambil pil serangan jantung 10 hari dan menelannya. Mendengar bahwa itu adalah pil serangan jantung 10 hari, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah secara alami. Setelah meminum pil serangan jantung 10 hari, tetua agung menjadi patuh. Dia membuka mulutnya dan berkata, Tuan Mudalin, saya, tetua agung, bersedia tunduk kepada Anda selamanya. Awalnya, Linlong juga ingin membunuh tetua agung sebagai contoh bagi orang lain. Namun, setelah berpikir bahwa tetua agung adalah seorang prajurit level 5, akan sangat disayangkan jika membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak memerintahkan manusia kayu rune untuk membunuhnya. Kalau tidak, dia sudah lama mati. Setelah itu, Linlong melihat ketiga tetua lainnya dan bertanya, Apa yang kalian tiga tetua pilih? Kami, setelah saling memandang, mereka bertiga berkata tanpa daya, kami bersedia untuk menyerah. Karena tetua agung dan Mao Huan sudah menyerah, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Siapa, yang berani membuat masalah di Sekte Kunoku? Pada saat ini, raungan kemarahan datang dari kehampaan. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba melayang turun dari kehampaan dan mendarat di depan Linlong. Orang ini adalah Master Sekte Kuno, Wang Guan Shan. Master Sekte, orang ini ingin menaklukkan Sekte Kuno kita. Beberapa tetua telah tunduk pada kekuatan tiraninya. Seseorang segera menunjuk ke arah Linlong dan berteriak. Hah, siapa kamu? Wang Guan Shan bertanya pada Linlong dengan wajah muram. Wang Guan Shan adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan memiliki aura takasat mata di sekelilingnya. Jika orang lemah ditatap olehnya seperti ini, dia mungkin akan mengompol. Nama keluargaku adalah Lin dan nama Kuli. Aku di sini untuk menundukkan Sekte Kunoku. Sebagai Master Sekte, kamu juga berada dalam lingkup penaklukanku, kata Linlong dengan acuh-ta'acuh. Hanya denganmu, Wang Guan Shan terkejut sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa merasakan aura kuat dari Linlong. Kenapa dia takut pada Linlong? Mengetahui bahwa pasti akan ada pertempuran, Linlong segera memerintahkan manusia kayu rune untuk berdiri di depan Wang Guan Shan. Cek-cek, apa menurutmu rune wooden man mu bisa berurusan denganku? Wang Guan Shan mencibir. Master Sekte, manusia kayu rune miliknya memiliki kekuatan prajurit level 5. Seseorang buru-buru berteriak. Apa? Kekuatan prajurit level 5. Wang Guan Shan terkejut. Benar, Master Sekte. Manusia kayu rune ini memiliki kekuatan prajurit level 5. Terlebih lagi, sepertinya dia berada di puncak level 5. Tetua kedua yang sebelumnya terluka juga berkata, Penatua kedua belum meminum pil serangan jantung 10 hari, jadi dia secara alami memihak Wang Guan Shan. Puncak tingkat 5. Wang Guan Shan bahkan lebih terkejut lagi. Dia belum pernah melihat rune wooden man sekuat itu. Namun, dia hanya terkejut. Dia tidak takut sama sekali. Lagipula, dia juga berada di puncak level 5. Ia segera berkata dengan dingin, Kalau begitu biarkan aku mencicipi rune wooden manmu. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan rune swat miliknya dan menyerang rune wooden man. Manusia kayu rune segera meninju. Saat mereka bertarung, Tetua kedua memandang yang lain dan berkata, Tunggu apa lagi? Cepat kalahkan orang itu. Kata-katanya membangunkan yang lain dan mereka segera bergegas menuju Lin Long. Lagipula, untuk menangkap para bandit, seseorang harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Begitu mereka menjatuhkan Lin Long, manusia kayu rune tentu saja tidak akan menjadi ancaman. Namun, begitu mereka bergegas, mereka dihentikan oleh Mao Huan dan yang lainnya. Melihat situasi ini, Wang Guan Shan yang sedang bertarung dengan manusia kayu rune buru-buru berteriak, Kalian benar-benar pemberontak. Kalian sebenarnya membantunya melawan kami. Tuan, mereka terpaksa meminum pil serangan jantung sepuluh hari, kata tetua kedua dari samping. Begitu, kalau begitu kalian semua harus bersatu dan menjatuhkannya bersama-sama. Wang Guan Shan, yang mengerti apa yang sedang terjadi, buru-buru berteriak. Namun, Mao Huan dan yang lainnya tidak mendengarkannya sama sekali. Mereka terus melawan yang lain. Kekuatan Wang Guan Shan memang mengesankan. Dia setara dengan rune wooden man. Sedangkan di sisi lain, bawahan mereka yang lain bukanlah tandingan Mao Huan dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka bukanlah seniman bela diri level 5. Oleh karena itu, semakin banyak pertarungan berlangsung, Wang Guan Shan semakin cemas. Setelah beberapa saat, wajahnya berkedut karena Lin Long, yang selama ini berdiri diam, juga mulai bergerak. Setelah Lin Long bergerak, bawahannya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dengan cepat ditundukkan. Dengan kata lain, sekarang dialah satu-satunya yang bertarung dengan manusia kayu rune. Namun, kekuatan rune wooden man membuatnya merasa tidak berdaya. Tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya, dia tetap tidak bisa mengalahkan manusia kayu rune di depannya. Tentu saja, akan sulit bagi rune wooden man untuk mengalahkannya. Namun, masalahnya adalah semua bawahannya telah dikalahkan. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi lebih cemas saat pertarungan berlangsung? Wang Guan Shan, semua bawahanmu telah ditundukkan. Mengapa kamu masih melawan? Lin Long berkata dengan tenang sambil menatap Wang Guan Shan. Kamu ingin aku menyerahkannya? Itu tidak mungkin. Wang Guan Shan meraung. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa, Lin Long tersenyum tipis, lalu memandang Mao Huan dan yang lainnya dan berkata, kalian semua serang bersama dan jatuhkan dia. Mao Huan dan yang lainnya segera bergabung dalam pertarungan. Satu-satunya yang tidak ikut bertarung adalah Tetua Agung, karena lukanya terlalu parah. Melihatnya, Lin Long langsung melemparkan pil penyembuh kelas atas kepadanya dan berkata, minumlah pil penyembuh ini. Ini berguna untukmu. Terima kasih, Tuan Muda. Setelah mengatakan ini, Tetua Agung buru-buru menelan pil penyembuhan yang diberikan Lin Long padanya. Dengan pengalamannya yang kaya, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa pil penyembuhan yang diberikan Lin Long kepadanya sangat berbeda dari pil penyembuhan biasa. Beberapa saat kemudian, ekspresi gembira langsung muncul di wajahnya karena dia bisa merasakan manfaat dari pil penyembuh tersebut. Seiring berjalannya waktu, Wang Guanshan berada dalam situasi yang sulit. Dia hanya bisa bertarung imbang dengan Rune Wooden Man. Jika mau Huan dan yang lainnya bergabung, dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Meski begitu, dia masih berjuang untuk bertahan. Namun, setelah beberapa saat, dia langsung terlempar karena pukulan dari manusia kayu Rune. Bagaimana Rune Wooden Man bisa membiarkan lawannya mengatur nafas setelah serangan berhasil. Ia segera bergegas ke depan dan terus-menerus menghantamkan tinju besarnya ke arah Wang Guanshan. Setelah beberapa pukulan, Wang Guanshan langsung terlempar ke tanah. Saat ini, dia terluka parah dan tidak mungkin membalas. Baru kemudian Lin Long menghentikan manusia kayu Rune, lalu memandang Wang Guanshan dan berkata, Wang Guanshan, aku akan memberimu kesempatan lagi sekarang. Apakah kamu bersedia tunduk padaku? 1580 Hef, kenapa aku, Wang Guanshan, tunduk padamu? Wang Guanshan berkata dengan ekspresi menghina. Begitukah? Aku tidak begitu percaya. Lin Long tersenyum. Aku, Wang Guanshan, bisa berdarah. Kamu sedang bermimpi jika kamu ingin aku tunduk padamu. Wang Guanshan berkata dengan bangga. Aku tidak sekuat mereka yang lain. Mau Huan dan yang lainnya mengutup dalam hati. Apa yang kamu bicarakan? Minumlah pil serangan jantung 10 hari jika kamu berani. Namun, mereka tidak berani mengatakan hal seperti itu saat ini. Apakah begitu? Saat dia berbicara, sosok Lin Long melintas dan langsung muncul di depan Wang Guanshan. Dengan lambayan tangannya, pil serangan jantung 10 hari muncul di tangannya. Ekspresi Wang Guanshan berubah saat dia melihat pil serangan jantung 10 hari di tangan Lin Long. Namun, dia dengan cepat memasang ekspresi menghina lagi. Jadi bagaimana jika itu adalah pil serangan jantung 10 hari? Aku, Wang Guanshan, lebih baik mati daripada tunduk padamu. Wang Guanshan berkata dengan bangga. Lin Long tersenyum. Dia dapat melihat bahwa Wang Guanshan berani melakukannya. Namun, dia tidak hanya memiliki pil serangan jantung 10 hari. Dia menyimpan pil serangan jantung 10 hari di tangannya. Tidak mungkin, pemimpin sekte hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan arogan, dan Tuan Mudalin benar-benar menyingkirkan pil serangan jantung 10 hari. Jika kami tahu ini akan terjadi, kami tidak perlu meminum pil serangan jantung 10 hari. Pikiran ini terlintas di benak Maohuan dan yang lainnya. Mereka menyesalinya. Saat mereka menyesal, Lin Long tiba-tiba membatasi tubuh Wang Guanshan. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Guanshan terkejut. Dia lega melihat Lin Long menyimpan pil serangan jantung 10 hari. Dia tidak menyangka Lin Long tiba-tiba melakukan sesuatu padanya. Pada saat berikutnya, dia tahu betapa kuatnya trik Lin Long karena seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Awalnya, dia masih bisa mengatupkan giginya dan bertahan. Namun, setelah beberapa saat, rasa sakitnya menjadi tak tertahankan dan dia mulai berguling-guling di tanah. Trik macam apa ini yang membuat Master Sekte Kesakitan? Anggota Sekte Lingmu di sekitarnya semuanya terkejut. Namun, beberapa dari mereka masih berpikir bahwa sekuat apapun trik Lin Long, Wang Guanshan akan mampu menahannya. Siapa sangka setelah beberapa saat, Wang Guanshan akan mulai memohon belas kasihan. Adik, aku pasrah. Aku bersedia melayanimu. Tidak mungkin, bahkan Master Sekte tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Metode macam apa ini? Orang-orang dari Sekte Lingmu sekali lagi tercengang. Di sisi lain, Mao Huan dan yang lainnya diam-diam menyekak keringat dingin mereka. Mereka senang telah meminum pil 10 hari serangan jantung dan tidak membiarkan Lin Long menggunakan metode seperti itu. Lin Long menghilangkan batasan pada tubuh Wang Guanshan dan bertanya, Bagaimana? Apakah kamu yakin sekarang? Saya yakin, Wang Guanshan tersenyum pahit. Dia tidak ingin mencoba pembatasan Lin Long lagi. Kalau begitu, sebaiknya kau dengan patuh menelan pil penggunaan sehari-hari ini. Dengan itu, Lin Long mengeluarkan pil serangan jantung 10 hari dan melemparkannya. Wang Guanshan buru-buru menangkapnya di tangannya. Setelah melirik pil serangan jantung 10 hari dengan muram, dia dengan patuh menelannya. Bagaimana dengan kalian para tetua? Apakah kalian bersedia tunduk padaku? Lin Long memandang tetua kedua dan dua tetua lainnya. Kami bersedia tunduk padamu, tetua kedua dan dua tetua lainnya buru-buru berkata. Sejak Wang Guanshan telah menyerah, bagaimana mungkin mereka berani untuk tidak menyerah? Baiklah kalau begitu, minumlah tiga pil serangan jantung 10 hari ini. Dengan itu, Lin Long langsung melemparkan tiga pil serangan jantung 10 hari. Setelah menerimanya, tetua kedua dan dua tetua lainnya hanya bisa menelannya dengan murung. Baiklah, siapa lagi yang merupakan ahli bela diri tingkat 4? Majulah! Lin Long lalu melihat yang lain. Setelah orang-orang dari sekte lingus saling memandang, beberapa dari mereka melangkah maju. Sangat baik. Dengan itu, Lin Long segera melemparkan beberapa pil serangan jantung 10 hari dan berkata, satu untuk kalian masing-masing. Beberapa dari mereka buru-buru menelan masing-masing satu. Setelah mereka menelannya, wajah Lin Long menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, sepertinya seseorang belum melangkah maju. Tuan Mudalin, hanya ada beberapa ahli bela diri tingkat 4 yang tersisa. Mao Huan, yang berada di samping, berkata. Lin Long mengabaikannya dan berkata lagi, Mengapa? Apakah kamu ingin aku memintamu untuk melangkah maju? Saat dia mengatakan ini, dia menatap seorang pria parubaya di antara kerumunan dengan sepasang mata yang tajam. Melihat hal tersebut, keringat dingin langsung mengucur di dahi pria parubaya itu dan ia buru-buru keluar dari kerumunan. Begitu dia keluar, dia langsung berlutut di tanah sambil berkata, Keras. Maafkan saya, Tuan Mudalin. Dia berteriak. Karena kamu adalah seorang ahli bela diri tingkat 4, mengapa kamu tidak keluar? Lin Long berkata dengan dingin. Saya, saya hanya berpikir Tuan Mudalin tidak tahu, kata pria itu dengan suara gemetar. Tuan Mudalin, orang ini tampaknya benar-benar seorang ahli bela diri tingkat 3. Mao Huan dan yang lain di sampingnya bingung. Bahkan Wang Guanshan dan yang lainnya pun bingung. Mereka sangat akrab dengan pria parubaya itu. Dia selalu menjadi ahli bela diri tingkat 3 dan kekuatannya belum meningkat. Saudara senior Mao, kamu salah. Saya sudah menjadi ahli bela diri tingkat 4. Saya baru meningkat beberapa hari yang lalu. Kata pria parubaya itu. Tidak mungkin, orang-orang di sekitarnya tercengang. Siapa namamu? Lin Long bertanya. Saya Han Yongming. Pria parubaya itu menjawab. Kemudian rangsang energi dalam tubuhmu dan biarkan mereka melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Kata Lin Long. Oke, kata Han Yongming jujur. Saat dia berbicara, dia berdiri dan setelah menstimulasi energi di tubuhnya, dia meninju kekosongan di depannya. Begitu dia meninju, banyak orang di sekitarnya berseru. Dia benar-benar seorang ahli bela diri tingkat 4. Saat mereka berseru, mereka tentu saja terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Long bisa melihat peningkatan Han Yongming padahal mereka tidak bisa. Bahkan Wang Guanshan pun sama. Tampaknya kekuatan Tuan Muda Lin tidak hanya seperti yang terlihat di permukaan. Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Tidak buruk. Saat dia berbicara, Lin Long melemparkan pil serangan jantung 10 hari lagi dan berkata, Ambillah. Han Yongming hanya bisa menelan pil serangan jantung 10 hari dengan patuh. Oke, itu dia, kata Lin Long saat ini. Lin Long tidak memurnikan banyak pil serangan jantung 10 hari, jadi dia secara alami tidak bisa membiarkan semua orang menelannya. Mendengar kata-kata Lin Long, mereka yang merupakan ahli bela diri tingkat 4 dan di bawahnya menghela nafas lega. Meskipun kalian semua tidak meminum pil serangan jantung 10 hari, jangan pernah berpikir untuk menghianati sekte kuno. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lin Long memandang yang lain dan berkata dengan dingin. Dia tidak bermaksud mengubah nama sekte kuno. Lagi pula, jika diubah, kemungkinan besar akan menarik perhatian sekte sekitarnya. Tuan Muda Lin, jangan khawatir. Kami pasti tidak akan menghianati sekte kuno, kata orang-orang ini dengan tergesa-gesa. Itu bagus. Lin Long mengangguk. Meskipun saya telah menaklukkan sekte kuno, sekte kuno secara umum akan beroperasi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Wang Guanshan akan tetap menjadi pemimpin sekte Anda. Satu-satunya perubahan adalah Mao Huan akan dipromosikan menjadi penatua agung, dan penatua agung yang asli akan diturunkan menjadi penatua kedua, dan seterusnya. Semua penatua harus mendengarkan Mao Huan, kata Lin Long. Mao Huan tampil baik sepanjang proses, jadi ini adalah hadiah dari Lin Long. Mendengar perkataan Lin Long, Mao Huan merasa senang dan buru-buru berkata, Terima kasih, Tuan Mudalin. Mao Huan awalnya memiliki kekuatan untuk menjadi penatua, tetapi karena dia tidak memiliki cukup pengalaman, dia belum dipromosikan menjadi penatua. Oleh karena itu, dia tentu saja senang mendengar pengumuman Lin Long. Oh, juga. Lin Long berkata sambil menatap Pan Huai. Berbicara tentang Mao Huan, dia memikirkan Pan Huai. Pan Huai tampil baik dan juga merupakan prajurit peringkat lima. Oleh karena itu, dia tentu saja ingin memberi posisi pada Pan Huai. Setelah jeda sejenak, dia berkata, yang terakhir dari lima tetua akan diturunkan menjadi ketua olah, kemudian Pan Huai akan dipromosikan menjadi tetua kedua, dan sisanya akan didorong mundur. Terima kasih, Tuan Muda. Pan Huai segera berkata dengan gembira setelah mendengar kata-kata Lin Long. Dia awalnya mengira Lin Long telah melupakannya. Penatua terakhir secara alami mengalami depresi, tetapi sekarang setelah Lin Long mengatakannya, dia tidak berani mengatakan apapun. Baiklah, itu saja. Jika kamu mendengarkanku dengan patuh, aku akan memberimu hadiah yang sebelumnya tidak kamu miliki. Jika kamu mengkhianatiku, maka aku tidak akan sopan. Lin Long mengulangi kata-katanya sebelumnya. Tuan Muda Lin, jangan khawatir. Kami pasti tidak akan mengkhianati sekte kuno, kata orang-orang ini dengan tergesa-gesa. Kemudian, Lin Long memandang Wang Guanshan dan bertanya, bagaimana denganmu? Baru saja, Wang Guanshan juga mengatakannya dengan yang lain, tapi suaranya agak lembut. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, dia langsung menggigil. Rasa sakit akibat pembatasan itu masih segar dalam ingatannya, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Muda Lin, saya pasti akan memimpin sekte kuno dengan baik dan membuat semua orang mendengarkan perintah Anda. Mem, lumayan. Lin Long mengangguk. Ketika Wang Guanshan berbisik sebelumnya, dia secara alami mendengarnya. Alasan mengapa dia mengatakannya lagi hanya untuk memberitahu Wang Guanshan posisinya. Saat dia mengatakan itu, Lin Long mengeluarkan tujuh hingga delapan kantong uang dan beberapa kartu. Tidak mungkin, banyak sekali. Semua orang di tempat kejadian membelalak. Bagaimana mereka tahu bahwa Lin Long punya lebih banyak? Ini akan digunakan di sekte kuno sebagai hadiah salamku. Mem, Mao Huan, kamu yang akan bertanggung jawab atas hal ini, kata Lin Long ringan. Terima kasih, Tuan Muda. Semua orang langsung berkata dengan gembira. Betapa murah hati, latar belakang apa yang dimiliki Tuan Muda. Meskipun mereka senang, tentu saja mereka sangat bingung. Mereka tidak tahu dari mana Lin Long berasal dan bagaimana dia punya begitu banyak uang. Mem, masih ada lagi. Setelah memikirkannya, Lin Long mengeluarkan selusin manual rahasia seni bela diri. Melihat lusinan buku rahasia seni bela diri, orang-orang ini kembali melebarkan mata karena banyak dari mereka yang tidak dapat direnggut meskipun mereka bertarung hingga kepala mereka berdarah. Tampaknya mengikuti Tuan Muda Lin ini bukanlah hal yang buruk. Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Anda juga akan bertanggung jawab atas distribusi ini. Lin Long memandang Mao Huan dan berkata, Ya, Mao Huan menjawab dengan lantang. Baiklah, Mao Huan, aturlah tempat yang tenang untuk kita. Lin Long berkata pada Mao Huan. Mao Huan segera mengatur tempat untuk Lin Long. Itu adalah ruangan di belakang sekte kuno. Tidak ada rumah lain di sekitarnya, dan lingkungan sekitar sangat baik, sehingga tidak perlu khawatir ada orang yang mengganggunya. Mao Huan, keesokan harinya, aku tidak ingin ada orang yang menggangguku, kata Lin Long. Tuan Muda Lin, jangan khawatir. Mao Huan menepuk dadanya dan berkata, Setelah Mao Huan pergi, Lin Long mengeluarkan teknik budidaya atribut api tingkat lokal. Alasan mengapa dia menemukan tempat yang sepi adalah karena dia ingin berlatih teknik budidaya atribut api ini. Terima kasih telah menonton!